Intro Kita lanjut bahas spoiler Udongkian kunci sen 13 episode 31 Oke lah gak usah banyak mang-meng-meng Kita langsung masuk aja go pembahasan Intro Raut wajah lidong kali ini terlihat cukup terkejut Ketika dia membaca peringkat nomor 1 Dari daftar pemula laut iblis kekacauan Lindong pun kini mengatakan Manusia tidak berwajah susiu Sepertinya orang ini cukup aneh dan juga misterius Sehubungan dengan kekuatan manusia tanpa wajah ini Lindong tidak ragu sama sekali Karena untuk bisa mendapatkan peringkat nomor 1 dari daftar pemula Maka ini merupakan prestasi yang tidak bisa dicapai Hanya dengan keberuntungan Tidak lama kemudian Mulikisan yang ada di samping Lindong Dia pun meliriknya sambil mengatakan Susiu itu sangat kuat Dikatakan bahwa dia bukan anggota dari sektor manapun Selain itu Dia hampir tidak meninggalkan petunjuk tentang keberadaannya Dan terpas dari kemampuan pengumpulan informasi yang unggul dari pavilion takdir Mereka hanya dapat mengumpulkan beberapa informasi yang dangkal tentang susiu ini Dan orang itu juga sama seperti kakak Lindong Dia tiba-tiba muncul entah dari mana Hanya dalam waktu satu tahun Dia pun sudah mampu melakukan pertarungan Bahkan menghabisi seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan Dan hal itu secara otomatis menyebabkan keributan besar Selama periode waktu itu Setelah kejadian ini Ada kabar yang beredar Tentang pertarungan antara Tang Silian Dari Aula Dewa Api Serta Shousei Dari Gunung Seribu Gajah Keduanya bertarung melawan Susiu Namun pada akhirnya Mereka berdua tidak mampu mengalahkan orang itu Oleh karenanya Nama dari Susiu langsung melonjak Dan duduk di peringkat pertama dari daftar pemula itu Aku sekarang jadi penasaran Jika kakak Lindong bertarung dengannya Siapa yang akan lebih kuat Mendengar ucapan dari Mulingsan Lindong pun hanya bisa tertawa kecil Sambil mengusap kepala gadis itu Lindong pun kini berkata Dia adalah individu yang kejam Dan aku tidak ingin memprovokasi dia Kecuali dia memprovokasiku lebih dahulu Satu tahun yang lalu Lindong baru saja masuk ke Laut Iblis kekacauan Pada saat itu Dia baru saja menembus ke tahap kehidupan mendalam Namun Susiu ini Dia sudah memiliki kekuatan membunuh Seorang ahli yang berada di tahap kematian Mendalam tingkat lanjutan Kemampuan ini Bahkan membuat Lindong merasa cukup kaget Dan ketakutan di dalam hatinya Karena sepertinya Ada banyak harimau dan juga naga Yang telah bersembunyi Di Laut Iblis kekacauan ini Jika orang seperti Susiu berpartisipasi Di dalam kompetisi petir Lindong yang ingin mendapatkan kembali esensi petir itu Mungkin harus berhadapan dengan Susiu Dan hal ini Membuat Lindong penasaran Siapa yang akan menjadi pemenangnya Lindong pun segera melemparkan gulungan emas yang ada di tangannya Ke arahmu Lingsan Sambil tersenyum Lindong mengatakan Ayo kita harus segera bergegas Menuju wilayah Laut Api Dan kita harus melihat-lihat Apa yang ada di tempat itu Sepertinya Kompetisi petir ini Akan segera dimulai Orang lain mungkin tidak menyadari Alasan mengapa Aola Dewa Api Memilih untuk menyelanggarakan Kompetisi petir Namun Lindong Benar-benar jelas tahu tentang hal itu Menggunakan batu simbol petir Sebagai umpan Tetua Malu Sebagai pimpinan dari Aola Dewa Api Ingin memancing Yimou Yang bersembunyi di dunia ini Dan ini Merupakan rencana besar yang cukup berani Lindong hanya bisa membayangkan Pergolakan seperti apa Yang akan dihasilkan dari masalah ini Bentuk kehidupan Yimou itu Adalah sesuatu yang asing Bagi penduduk dunia ini Namun bagi para ahli Dari masa lalu yang paham tentang Yimou Mereka akan benar-benar tahu Betapa menakutkannya Yimou ini Lebih jauh lagi Yimou-Yimou ini tidak bisa hidup berdampingan Dengan makhluk hidup lain Alasan mereka datang ke tempat ini Adalah untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di dunia Oleh karena itu Para Yimou ini akan menjadi musuh bersama Bagi setiap manusia Di dalam dunia ini Apakah rencana dari cetwa Maluo ini akan berhasil atau tidak Lindong tidak bisa membuat penilaian Yang benar-benar tepat Meskipun dikatakan Bahwa Maluo telah mengumpulkan beberapa ahli tingkat atas Namun para Yimou itu Adalah momok bencana Dari zaman kuno Ketika memikirkan hal ini saja Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut Dan suasana di dalam hatinya Menjadi cukup rumit Dia tahu Bahwa pada saat ini dirinya tidak memenuhi syarat Untuk berpartisipasi dalam masalah seperti ini Namun Lindong Sebagai pemilik dari batu simbol leluhur yang agung Maka dia Juga harus ikut berperan Serta mengawasi perkembangan dari masalah ini Lindong hanya bisa mengembuskan nafas dengan lembut Dia mengangkat kepalanya Melihat ke langit yang jauh Dan Lindong merasa Bahwa sepertinya hal ini Akan menjadi cukup rumit Cerita kemudian berpindah ke wilayah laut api Di tempat itu Ada wilayah laut yang cukup besar Di laut iblis kekacauan ini Dalam wilayah laut ini Tidak ada faksi lain Dan satu-satunya Tuhan Adalah Aula Dewa Api Tidak bisa disangka lagi Bahwa Aula Dewa Api merupakan penguasa Di wilayah laut api Banyak para ahli yang kuat berkumpul Di laut iblis kekacauan ini Jika dibandingkan dengan wilayah suan timur Kekuatan besar di tempat ini Jauh lebih rumit Dan menempati wilayah laut yang begitu besar sendirian Bukalah sesuatu hal yang mudah Alasan utama Mengapa Aula Dewa Api bisa berdiri di tempat ini Semuanya adalah karena Molduo Meskipun dia hanya berada di tahap samsara Tapi dia adalah seorang pemilik Dari batu simbol api Bahkan seseorang yang berada di tahap reinkarnasi tingkat atas Tidak akan berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat Di hadapan Molduo Dan hampir tidak ada orang yang berani Untuk menentang otoritas dari Aula Dewa Api Bahkan faksi-faksi besar Ketika sampai di wilayah laut api ini Mereka harus menundukkan kepala Ketika berhadapan dengan Aula Dewa Api Lima hari kemudian Lindong dan juga Mulingsan Kini telah memasuki wilayah laut api Mereka berdua Berdiri di atas paus raksasa Sementara tatapan mata dari Lindong melihat tajam ke arah depan Yang pada saat ini Di depan sana ada lautan yang berwarna merah Sementara keterkejutan dan juga keheranan Kini benar-benar dirasakan Dari tatapan mata Lindong Karena saat memasuki wilayah laut ini Lindong bisa merasakan ada energi yang sangat besar Dan hal itu Juga berapi-api Di bawah lautan ini Sebagai anggota dari klan Pausaki Abadi Mulingsan jelas sangat akrab Dengan struktur bawah tanah Dari wilayah laut ini Dia pun kemudian mengatakan Ada rantai gunung berapi yang berkelanjutan Di bawah wilayah laut api Jangan berasumsi Bahwa wilayah laut ini tenang Dengan menilai dari permukaannya saja Karena di bawah permukaan Kamu akan bisa melihat gunung merapi Yang tidak terhitung jumlahnya Dan hal itu Selalu meletus Serta memutahkan lava dari dalamnya Jika seseorang terburu-buru Bahkan para ahli di tahap kematian mendalam Akan berakhir dengan keadaan yang sangat menyedihkan Mendengar informasi dari mulingsan Lindong Hanya bisa menganggungkan kepalanya sambil tersenyum Lalu dia mengatakan Ayo kita pergi Karena kita harus segera menuju ke kota api Yang berada di tengah-tengah lautan ini Setelah mengatakan hal ini Lindong pun menempuk Paus raksasa Dalam sekejap saja Paus itu pun menggoyangkan ekornya Dan dia kembali tenggelam ke dalam lautan Lalu melesat dengan cepat Hingga detik ini wilayah laut api Terlihat cukup ramai Banyak para ahli telah berdatangan Dari lautan maupun dari langit Dan mereka semua Menuju pada satu arah Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar megah Karena sebenarnya mereka semua Menuju ke kota api Dari aula dewa api Tidak lama kemudian Lindong bisa melihat sekelompok besar orang Yang telah menggunakan baju besi berwarna merah Dan mereka juga menggunakan helm Dan mereka juga menggunakan helm serta tatapan mata yang tajam Karena ini merupakan tentara dari aula dewa api Yang sedang melakukan pengamanan sebagai unit penegakan dari aula dewa api ini sendiri Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia melihat para penjaga yang benar-benar terlatih Dan tidak disangka lagi Aula dewa api benar-benar raksasa di laut iblis kekacauan Waktu pun terus berlalu Dan sejak pada saat ini juga telah tiba Lindong serta mulingsan Mereka sekarang sudah sangat dekat dengan kota api Di tempat itu Ada sebuah pulau Dengan kota raksasa yang benar-benar besar Dan tampaknya tidak memiliki ujung Sebuah penghalang cahaya berwarna merah yang benar-benar besar Juga menyelimuti seluruh kota ini Fluktuasi energi yang sangat menakutkan Juga terpancar dari dalamnya Karena energi ini Bahkan ruang yang ada di sekitarnya Terlihat sangat terdistorsi Sementara banyak para ahli yang telah datang Mereka semua menembus penghalang cahaya Kemudian masuk ke dalam kota besar itu Lindong serta mulingsan sendiri Kini juga bergegas untuk menerobos penghalang cahaya Dan memasuki kota api Begitu mereka masuk Sebuah hirup pikuk Kini langsung menyambut Lindong Hal ini membuat Lindong tanpa sadar tertawa Lalu dia berkata dalam hati Mungkinkah semua ahli yang terkenal Di Laut Ibris Kekacauan Semuanya telah berkumpul di tempat ini Melihat suasana dari kota yang benar-benar hidup Sebuah kegembiraan muncul Di tatapan mata dari mulingsan Sambil tertawa Dia mengatakan Kakak Lindong Berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan Kota api ini Memiliki pavilion penyambutan tamu Dan siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi petir Semua harus berkumpul di tempat itu Apakah kita sekarang juga akan menuju ke sana Sambil menganggukkan kepalanya Lindong pun mengatakan Ya kita harus ke sana Setelah mengatakan hal ini Lindong pun segera mengajak mulingsan Untuk langsung menuju ke pavilion penyambutan tamu Sepuluh menit kemudian Mereka berdua benar-benar muncul Di depan pavilion ini Yang sebenarnya Pavilion penyambutan tamu ini Adalah tempat yang benar-benar luas Dan ada beberapa penjaga Dengan menggunakan baju besi berwarna merah Serta aura pemberani Kini menjaga ketat tempat itu Karena sepertinya Aula Dewa Api telah menghabiskan banyak usaha Untuk menjaga ketatiban di tempat ini Berbagai para ahli muda Dari Laut Iblis kekacauan Sebenarnya juga telah berkumpul Dan tidak ada satupun dari mereka Yang merupakan orang-orang penurut Untuk memasuki pavilion penyambutan tamu Tidak memerlukan banyak pemeriksaan yang rumit Oleh karena itu Lindong serta mulingsan Bisa masuk dengan mudah Saat mereka berdua melewati pintu yang sangat besar Suasana panas Langsung menyambut mereka Karena di tempat ini Sudah banyak para ahli yang cukup kuat Memenuhi pavilion Tatapan mata Lindong Melihat ke sekeliling dari tempat ini Dan dia bisa merasakan Beberapa fluktuasi dari aura yang benar-benar kuat Terpancar dari sekelilingnya Lindong pun kini berkata dalam hati Sepertinya semua pesaing yang ada di tempat ini Mereka cukup terampil Namun ketika tatapan mata Lindong sedang mengamati Berbagai para ahli yang ada di sekitarnya Kini terdengar suara seorang gadis Memanggil nama Lindong dari belakang Lindong Lindong pun segera menoleh Dan tatapan matanya kini terlihat sangat terkejut Sampai-sampai Hal itu membuat Lindong sedikit melongo Karena sebenarnya Orang yang telah memanggilnya itu Adalah seseorang di masa lalu Yang cukup dikenal oleh Lindong Di sisi lain ekspresi dari gadis yang memanggil Lindong Juga tampak terkejut Pemimpin dari kelompok itu Adalah seorang gadis cantik Dengan tubuh yang sangat seksi Karena dia Merupakan Kumengki Dari Clan Gu Sementara di samping dari Kumengki Berdiri dua sosok gadis Yang juga cukup akrab dengan Lindong Karena mereka adalah Guyan Serta Guya Orang yang pertama kali ditemui Lindong Ketika dia Masuk ke dalam laut iblis kekacauan Melihat ketiga gadis cantik itu Lindong pun benar-benar melongo Untuk waktu sejenak Segera setelah itu Sebuah kegembiraan terpancar jelas Dari tatapan mata Lindong Karena melihat beberapa wajah yang dikenal Di negara asing ini Merupakan peristiwa yang cukup mengharukan Lindong bersama dengan Mulingsan Kini buru-buru berjalan mendekat Menuju ke arah Kumengki Dan juga yang lainnya Sambil tersenyum Lindong pun mengatakan Aku tidak menyangka Kalian bertiga akan berada di tempat ini Kumengki yang sambil tersenyum Dia menatap tajam ke arah Lindong Yang kemudian Kumengki pun mengatakan Lindong Apakah kamu juga berpartisipasi Dalam kompetisi yang diselanggarakan oleh Aula Dewa Api Oh ya Aku hampir lupa Kamu bukan lagi siapa-siapa Seperti ketika kita bertemu pertama kali Mendengar ucapan dari Kumengki Lindong pun segera tertawa Sambil menjawabnya Kau terlalu berlebihan Sementara Guyan Dia juga langsung tersenyum lembut Lalu berkata pada Lindong Saudara Lindong Kamu masih tetap sederhana Seperti sebelumnya Peringkat ke sembilan Dari daftar pemula Bukanlah tempat bagi siapapun Untuk dengan santai Menduduki peringkat ini Kata-kata ini di ucapkan oleh Guyan Dengan tatapan mata yang cukup rumit Dia benar-benar ingat Pertama kali saat dia bertemu dengan Lindong Di Pulau Roh Misterius Pada saat itu Mereka berdua sama-sama menerobos Ketap kehidupan mendalam dikat awal Namun pada saat ini Lindong tidak hanya jauh melampaui dirinya Bahkan Lindong Juga telah memiliki nama yang cukup kuat Untuk dirinya sendiri Di Laut Iblis Kekacauan Meskipun wilayah Laut Angin Surga Bukanlah wilayah Laut yang terkenal Seperti wilayah Laut Api Tapi Clan Gu Juga memiliki kemampuan pengumpulan informasi Yang benar-benar kuat Oleh karena itu Mereka tahu berbagai prestasi Yang telah dicapai oleh Lindong Beberapa hari yang lalu Mereka bahkan tahu Ketika Lindong membuat nama Di wilayah Laut Petir Langit Pada saat mendengar hal ini Bahkan para tetua dari Clan Gu Benar-benar sangat terkejut Sampai tidak bisa berkata apapun lagi Tidak lama kemudian Tantapan mata Lindong melihat ke arah Guya Sambil tersenyum Lindong mengulurkan tangannya Dan menggosok kepala gadis kecil itu Lindong pun kini mengatakan Guya Kamu telah benar-benar tumbuh Menjadi gadis yang cantik Dalam sekejap saja Raut wajah dari Guya Kini telah berubah menjadi Memerah karena malu Namun tindakan dari Lindong ini Juga membuat Guya Merasa cukup senang dan gembira Karena meskipun Lindong telah memiliki Nama besar untuk dirinya sendiri Di Laut Iblis Kekacauan Tapi sikapnya Masih tetap hangat seperti sebelumnya Dan hubungan mereka Tidak menjadi asing Hanya karena Lindong Telah memiliki ketenaran Dan juga status yang tinggi Di tempat ini Setelah menyapa ketiganya Lindong pun memperkenalkan Mulingsan Pada mereka bertiga Hal ini Membuat kelompok dari Gumenggi Merasa cukup gemes Dengan penampilan dari Mulingsan Mereka bertiga Tidak bisa menahan diri Untuk menggoda Mulingsan Bahkan pada saat ini Mereka bertiga mencubiti pipi kecil Sambil berceloteh Pada Mulingsan Melihat hal ini Lindong hanya bisa tersenyum Kemudian dia Segera mengambil tempat duduk Melihat pemandangan ini Membuat Lindong Benar-benar Penasakan sebuah kedamaian Tidak lama kemudian Tatapan mata dari Gumenggi Melihat ke arah Lindong Sambil berkaca-kaca Dia pun Segera menuangkan Anggur untuk dirinya sendiri Sebelum pada akhirnya Berkata dengan nada suara Yang cukup lembut Lindong Kau benar-benar Mahir untuk membuat masalah Hanya dalam waktu Satu tahun Beberapa peristiwa besar Telah terjadi Di laut iblis Kekacauan ini Dan semuanya Itu terkait dengan dirimu Mendengar ucapan dari Gumenggi Lindong hanya bisa tersenyum Lalu dia mengatakan Sebenarnya bukan ini Yang aku inginkan Karena aku Hanya ingin mencapai Beberapa tujuanku Jadi aku tidak memiliki Pilihan lain Selain melakukannya Oh ya Alasan kalian ada Di tempat ini Apakah hal itu juga Karena kompetisi petir Sambil tersenyum tipis Gumenggi pun menjawabnya Benar Kapal dagang dari klanku kita Secara kebetulan Berada di sekitar tempat ini Oleh karena itu Kita dengan mudah Memutuskan untuk bergabung Di dalam kesenangan Lagi pulang Daya pikat yang ditimbulkan Oleh batu simbol petir Itu adalah sesuatu Yang benar-benar kuat Dan tentu saja Kita juga menyadari Posisi kita masing-masing Satu-satunya yang memiliki Kualifikasi Untuk memerebutkan item ini Adalah orang-orang Sepertimu Para individu yang menakutkan Yang telah menempati Peringkat 10 besar Dari daftar pemula Dan kita datang ke tempat ini Hanya dengan tujuan Untuk mendapatkan pengalaman tempur Setelah mendengar jawaban dari Kumenggi Lindo Tidak tahu apakah dia harus Tertawa atau menangis Namun setelah memikirkannya Kata-kata Guya itu ada Benarnya juga Pada saat ini Lindong telah berhasil Membunuh 5 orang Yang berada di tahap Kematian mendalam Di wilayah laut Petir langit Bahkan prestasi seperti ini Membuat banyak orang Akan merasa cukup ketakutan Dan sebagian besar tetua Dari klan Gu Mereka juga tidak akan mampu Memperoleh prestasi Seperti Lindong Maka dari itu Prestasi seperti ini Akan sangat mengejutkan Para tetua dari klan Gu Tidak pernah bisa menyangka Bahwa bantuan luar Yang mereka sewa sebelumnya Sekarang telah benar-benar Tumbuh Menjadi monster yang mengerikan Lindong pun kini menarik Nafas dalam-dalam Sebelum akhirnya Dia berkata Sepertinya berita tentang Kompetisi ini Benar-benar menyebar Seperti api Keseluruh laut iblis Kekalcauan Mendengar ucapan dari Lindong Kumengki hanya bisa tersenyum Lalu dia menoleh Karakter tentu Sambil mengatakan Klan Gu kita bukan Satu-satunya yang datang Dari wilayah laut angin Surgawi Bahkan klan Wei Juga telah mengirimkan Anggotanya Lindong Lihatlah kesana Mendengar ucapan dari Kumengki Lindong pun segera menoleh Ke arah Yang ditunjukkan oleh Kumengki Dan benar saja Di tempat itu ada klan Wei Sementara Lindong Kali ini melihat wajah Yang cukup akrab Dari kumpulan klan Wei itu Karena sebenarnya Itu adalah Wei Shen Yang pernah ditemui Lindong Di pulau pertemuan Belah diri Ketika melihat Wei Shen Lindong yang bisa tertawa Lalu mengatakan Haha Sepertinya aku akan sering bertemu Dengan musuhku Di masa lalu Dan pada saat ini Lindong sebenarnya Memiliki sedikit dendam Dengan klan Wei itu Jika bukan karena Tindakan mereka sebelumnya Lindong tidak akan Pernah dipaksa Untuk menjadi sasaran Dari pak tua tulang jahat Yang pada akhirnya Orang tua itu Benar-benar dibuat terluka parah Ketika bertarung Melawan Lindong Tapi pada saat itu Lindong juga mengalami luka Yang tidak sederhana Ketika tatapan mata Lindong Melihat ke arah Wei Shen Pada saat ini Wei Shen juga menyadari Sedang dilihat oleh Lindong Dalam sekejap saja Wei Shen pun segera Memutar kepalanya Dan tatapan matanya Kini langsung membeku Ketika dia melihat Lindong Sebuah ketakutan Benar-benar telah muncul Di dalam hati dari Wei Shen Dia pun Kini buru-buru menghindari Tatapan mata dari Lindong Karena sepertinya Wei Shen juga telah mengetahui Prestasi seperti apa Yang telah dibuat Lindong Selama ini Jika di masa lalu Ketika berada di pulau pertemuan Beladiri Kekuatan Lindong Tidak cukup menakutkan Namun saat ini Lindong telah benar-benar Menjadi monster Dan membuat nama besar Untuk dirinya sendiri Bahkan dia Telah membantai 5 orang Yang berada di tahap Kematian mendalam Dan hal itu Adalah sesuatu Yang cukup menakutkan Maka sangat wajar Bagi Wei Shen Untuk merasakan ketakutan Dari Lindong Ketika Lindong Melihat bahwa Wei Shen Tidak berani menatap dirinya Lindong pun hanya Bisa tersenyum tipis Dan pada saat ini Lindong tidak berencana Untuk membuat masalah Dengan mereka Karena Wei Shen Bukanlah seseorang Yang layak Untuk diperhatikan Dengan kekuatan besar Lindong sekarang Setelah berpikir Seperti ini sejenak Lindong pun berbalik Untuk kembali Mengobrol dengan Kumengki Dan juga tiga wanita Yang lainnya Berbagai ahli pada saat ini Telah benar-benar berkumpul Di dalam pavilion Penyambutan tamu ini Maka dari itu Suasana di dalam tempat ini Menjadi cukup rame Sementara Lindong dan juga Kelompok Kumengki Mereka telah mengambil Posisi duduk Di sudut dari ruangan ini Namun karena penampilan Cantik dari Kumengki Pada akhirnya hal itu Menarik beberapa tatapan Dari para pria Yang terpesona Dengan kecantikan Kumengki Dan pada saat ini Kumengki benar-benar Mengabaikan tatapan mata itu Namun tiba-tiba saja Sebuah keributan Segera terdengar Dari luar pintu besar Pavilion ini Lindong pun segera Melihat apa yang telah terjadi Di pintu besar itu Dan pada saat ini Lindong Melihat sekelompok orang Telah memasuki ruangan Sementara yang menjadi Pimpinan dari kelompok ini Adalah seorang pria Dengan rompi Berwarna hitam Pria ini cukup tampan Namun aura di dalam tubuhnya Benar-benar cukup dingin Karena sepertinya Dia adalah seseorang Yang cukup kejam Setelah melihat Kedatangan dari pria itu Selanjutnya Lindong melihat Karena Kumengki Guyan Dan juga Guya Yang kali ini Raut wajah mereka Telah berubah menjadi Cukup jelek Sambil tersenyum Lindong pun bertanya Siapa mereka Kumengki pun Kemudian menjawabnya Dia adalah Huangling Dan sebelumnya Berada di peringkat 9 Dari daftar pemula Tapi pada saat ini Dia telah tergeser olehmu Dan menduduki peringkat ke 10 Lindong pun segera menaruh Cangkir yang ada di tangannya Lalu bertanya Apakah kalian mengenalnya? Ditanya seperti itu oleh Lindong Kumengki pun ragu-ragu sejenak Sambil tersenyum Dia lalu menjawabnya Kita tidak mengenalnya Ketika Lindong mengetahui Bapak Kumengki sedang berbohong Dia pun kali ini bertanya Dengan pelan Apakah kalian akan bermain Rahasia-rahasiaan Dengan seseorang yang telah Kalian anggap sebagai teman Mendapat perkataan seperti itu Dari Lindong Kumengki serta Guyan Mereka saling bertukar pandang Sebelum pada akhirnya Kumengki pun mengatakan Tidak banyak Aku sebelumnya telah menyebutkan Bahwa kita datang ke tempat ini Dengan membawa kapal dagang Namun ketika kita berada di lautan Secara tidak sengaja kita bertemu Dengan sekte laut yang meliputi Dan itu Adalah kelompok Wang Ling Secara kebetulan Yang menjadi pimpinan dari kelompok ini Adalah Wang Ling sendiri Guyan pun Tiba-tiba saja menimpali Pada awalnya klien ku kita Tidak memiliki dendam Atau permusuhan apapun Dengan sekte laut yang meliputi Namun setelah si Huang Ling ini Melihat kakak Kumengki Tatapan mata dari Huang Ling Segera berubah Dan kamu Harusnya bisa menebak Apa yang terjadi selanjutnya Kakak Kumengki Tidak memiliki kesan yang baik Pada si Huang Ling ini Dengan begitu Kakak Kumengki pun mengabaikan orang itu Dan hal ini Membuat Huang Ling Menjadi cukup marah Dan dengan paksa Dia pada akhirnya menahan Beberapa kapal dagang kita Sambil tersenyum Kemudian Kumengki pun mengatakan Itu hanya beberapa kapal dagang Dan bukan masalah besar Setelah mengatakan hal ini Kumengki pun bisa melihat perubahan ekspresi Di wajah dari Lindong Dan hal ini Membuat Kumengki Menjadi sedikit gugup Dia tahu Bahwa sepertinya Lindong tidak terima Jika Huang Ling berbuat jahat Pada kelompok dari Kumengki Meskipun pada saat ini Lindong telah tumbuh menjadi lebih kuat Namun kelompok dari Huang Ling ini Juga tidak bisa diremehkan Selain itu Dia memiliki koneksi yang cukup luas Dengan beberapa individu menakutkan Yang memiliki peringkat teratas Dari 10 besar daftar pemula laut iblis kekacauan Sedangkan Lindong Sampai hari ini Dia masih menjadi serigala sendirian Jika sampai terjadi konflik Maka hal ini Menurut Kumengki Akan sangat merugikan bagi Lindong Mendengar perkataan dari Kumengki Dan juga Guyan Lindong Hanya bisa mengagukan kepalanya Tatapan mata Lindong sekarang Melihat tajam Ke arah Huang Ling Yang pada saat ini Huang Ling pun berjalan Di dalam aula Dan mereka Menuju pada sekelompok orang Yang ternyata Kelompok itu adalah tempat dari Weizen berada Karena sepertinya Weizen pada saat ini mengenal Huang Ling itu Setelah Huang Ling benar-benar dekat dengan Weizen Tiba-tiba saja Dia berjalan maju Sambil menyapanya dengan senyuman Segera setelah itu Tatapan mata dari Weizen Melirik tajam ke arah Lindong Sebelum pada akhirnya Weizen ini berbisik ke telinga Dari Huang Ling Setelah Huang Ling mendengar kata-kata dari Weizen Dia pun pada saat ini melihat Karah Lindong Dengan tatapan mata yang cukup tajam Sementara Kumengki Yang masih duduk di kursinya Terlihat cukup gelisah Melihat pemandangan ini Huang Ling hanya bisa tersenyum Dia pun segera meraih cangkir anggurnya Kemudian berjalan Menuju kelompok dari Kumengki Karena Huang Ling merupakan salah satu individu Yang cukup mempesona Tindakan dari Huang Ling ini Membuat beberapa ahli yang ada di tempat ini Segera memfokuskan pelihatannya pada Huang Ling Karena mereka semua ingin tahu Apa yang sebenarnya akan dilakukan Oleh si Huang Ling Trio Kumengki kali ini terlihat cukup gelisah Ketika dia melihat Huang Ling Telah berjalan menuju ke arahnya Bahkan tanpa sadar Mereka bertiga Kini telah mengepalkan tangan erat-erat Setelah itu Tatapan mata dari Trio Kumengki Melihat ke arah Lindong Yang pada saat ini Ekspresi diraut wajah Lindong Masih tetap terlihat tenang seperti sebelumnya Dan sebuah kekhawatiran Yang telah muncul di dalam hati Trio Kumengki Kini dalam sekejap saja langsung menghilang Tidak lama kemudian Huang Ling Telah sampai di samping meja Dari Trio Kumengki Sambil tertawa Dia pun mengatakan Haha Nona Mengki Aku tidak menyakakan Bertemu lagi denganmu di tempat ini Sepertinya Kita memang ditakdirkan Mendengar kata-kata dari Huang Ling Kumengki pun hanya bisa terdiam Dengan raut wajah yang cukup dingin Sementara tatapan mata dari Huang Ling ini Telah berubah menjadi cukup panas Ketika dia melihat Bahwa dirinya Benar-benar diabaikan oleh Kumengki Huang Ling pun Kini kembali mengatakan Sepertinya aku memiliki kesalahpahaman Dengan Nona Mengki sebelumnya Di dalam lautan Tolong terimalah permintaan maafku Setelah Nona Mengki pergi dari tempat ini Aku akan menyuruh anak buahku Untuk mengembalikan kapal dagangmu Mendengar ucapan dari Huang Ling Kumengki pun pada saat ini menjawabnya Kalau begitu Aku akan berterima kasih banyak Sambil tersenyum Huang Ling pun mengatakan Sama-sama Nona Mengki Segera setelah itu Huang Ling ini kembali bertanya Apakah Nona Mengki saat ini bersedia Untuk ikut denganku Karena beberapa temanku Ingin berkenalan denganmu Dan kapal dagang dari klan Gumu Mungkin akan membutuhkan bantuan Ketika berlayar di lautan ini Dan sebenarnya Ini tidak akan merugikan Untuk dirimu sendiri Mendengar ucapan dari Huang Ling itu Gu Mengki pun menjawabnya Dengan nada yang cukup canggung Untuk saat ini Mungkin bukan waktu yang tepat Mendengar ucapan dari Gum Mengki Huang Ling pun hanya bisa tersenyum tipis Lalu dia bertanya Nona Mengki Setidaknya kamu harus memberiku sedikit wajah bukan? Dalam sekejap saja Sebuah kemarahan kini telah terlintas di laut wajah dari Gum Mengki Setelah itu Tatapan mata yang dingin dari Gum Mengki Melihat pada Huang Ling Banyak para ahli yang berada di dalam ruangan ini Mereka jelas mengerti apa yang telah terjadi Jelas Wang Ling itu cukup tertarik pada Gum Mengki Namun pada saat ini Gum Mengki Benar-benar merasa jijik dengan Huang Ling Banyak orang hanya bisa terdiam Dan tidak berkomentar apapun Mereka hanya bisa menjadi pengamat di tempat ini Karena banyak orang sadar Bahwa Huang Ling ini bukanlah individu yang biasa Sebaliknya Dia adalah orang yang cukup kuat Dan berada di peringkat 10 besar Dari daftar pemula Makanya Akan banyak orang yang memilih untuk diam Dan tiba-tiba saja Lindong segera menaruh cangkir anggur yang ada di tangannya Lalu dia mengatakan Sebuah wajah itu pasti harus diberikan Namun terkadang Orang juga secara suka rela Untuk memilih membuang wajah mereka Mendengar kata-kata ini Sebuah keributan langsung muncul di dalam ruangan ini Banyak pasang tatapan mata dari orang-orang Kini melihat pada Lindong Yang dengan berani Mengucapkan kata-kata itu Di sisi lain Huang Ling pun segera menyipitkan matanya Dan dia terlihat cukup marah Sebelum pada akhirnya Dia berkomentar Nada bicaramu sedikit arogan Tidak lama kemudian Lindong pun segera berbalik Untuk melihat ke arah Huang Ling Sambil berkata Kau seharian tahu kan Siapa diriku Karena sebelumnya Huang Ling telah mendapatkan bisikan dari Wei Shen Maka tidak mungkin bagi Huang Ling Untuk tidak mengenal Lindong Dan Huang Ling harusnya menyadari Bahwa Lindong ini adalah orang Yang telah menggeser posisinya Dari peringkat ke-9 Dan akhirnya Turun menjadi peringkat ke-10 Alasan sebenarnya mengapa Huang Ling berjalan ke tempat ini Bukan karena Kumengki Namun sebaliknya Itu adalah karena Lindong Ketika melihat Lindong Huang Ling pun segera tersenyum Lalu dia mengatakan Heh Kamu adalah seseorang yang berada di peringkat 9 Dari daftar pemula Dan kamu Adalah Lindong Aku memang menyadari hal ini Namun Nama itu tidak memiliki penghalang yang kuat sedikitpun Untuk diriku ini Seperti yang kau bayangkan Setelah mendengar ucapan dari Huang Ling Banyak orang yang ada di tempat ini Benar-benar terkejut Karena ternyata Orang yang berani menyinggung perkataan Huang Ling Itu adalah Lindong Hal ini membuat banyak orang mengatakan Lindong Apakah itu Lindong Yang merupakan pemuda kejam Dan telah membunuh 5 orang Yang berada di tahap kematian mendalam Di wilayah laut petir langit Tidak heran Dia berani berkata seperti itu Di hadapan Huang Ling Hah Sepertinya Ini akan menjadi pertunjukan yang cukup bagus Dan aku telah mendengar kabar Bahwa Huang Ling ini merasa tidak senang Ketika namanya Diturunkan dari peringkat 9 ke peringkat 10 Oleh Lindong Jika orang itu benar-benar Lindong yang disebutkan Kemungkinan besar Huang Ling akan kesulitan Untuk melawannya Meskipun secara praktis Tidak mungkin untuk menemukan ahli Di tahap kematian mendalam tingkat awal Yang bisa menandingi 10 individu teratas Dari daftar pemula ini Tapi Lindong Telah mengandalkan kekuatannya sendiri Untuk membantai 5 orang Yang berada di tahap kematian Mendalam tingkat awal Ada banyak individu di peringkat 10 besar Dari daftar pemula di tempat ini Beberapa dari mereka Juga memiliki hubungan yang baik Dengan Huang Ling Dan kita masih akan sangat kesulitan Untuk menyimpulkan siapa yang akan menang Di dalam pertarungan ini Trio Kumengki kali terlihat cukup cemas Ketika melihat kepegangan Antara Huang Ling dan juga Lindong Tatapan mata dari Trio Kumengki Dipenuhi dengan kekhawatiran Tidak lama kemudian Lindong pun segera melambahkan tangan Trio Kumengki sambil berkata Ayo kita harus pergi dari tempat ini Karena aku sedang tidak ingin bertarung Semua orang yang ada di sekitar tempat ini Tanpa sadar terdiam Ketika mereka mendengar ucapan dari Lindong Dan semua orang tahu Bahwa Huang Ling ini Adalah sosok yang cukup angkuh Namun Lindong Dia masih bisa berani bertindak sombong Di hadapan Huang Ling Hal ini Membuat banyak orang menyadari Bahwa Lindong Bukanlah seseorang Yang bisa ditekan dengan mudah Dan semua orang sangat paham Bahwa Huang Ling yang arogan itu Pasti tidak akan terima Dengan perlakuan Lindong saat ini Beberapa orang kemudian melihat Ke arah Huang Ling Yang wajahnya Kini telah berubah Menjadi cukup marah Sambil tersenyum dingin Tiba-tiba saja Huang Ling mengatakan Aku benar-benar ingin tahu Apakah orang yang telah mendorongku turun Dari peringkat 9 ke peringkat 10 Memiliki kemampuan Untuk melakukannya Atau hal itu Hanyalah sebuah kepalesuan Tiba-tiba saja Sebuah tawa terdengar Dari dalam kerumunan Dan tidak lama kemudian Dua sosok pun segera berjalan keluar Dari dalam tempat itu Sambil mengatakan Haha Saudara Huang Ling Sepertinya kamu sedang dalam masalah Kedua orang yang telah keluar dari kerumunan ini Memiliki penampilan yang cukup biasa Tapi aura di dalam tubuhnya Membuat banyak orang Menjadi ketakutan Dan beberapa individu Kemudian mengatakan Sebenarnya itu adalah Chen King Dari sekte Roh Es Dan juga Lilin Dari sekte Hiu Langit Mereka berdua Adalah individu kuat Yang telah berada di peringkat ketujuh Dan juga peringkat kedelapan Dari daftar pemula ini Sekte laut yang meluap Sekte Hiu Langit Dan juga sekte Roh Es Mereka bertiga sangat dekat Dan sebenarnya Mereka juga memiliki hubungan Yang cukup baik Jika mereka bertiga bergabung Maka Lindong Kemungkinan akan merasa sangat tertekan Sementara tatapan mata dari Huang Ling Pada saat ini Mengungkapkan ekspresi yang cukup sombong Ketika melihat dua rekannya Telah datang Untuk memberikan bantuan Yang kemudian Huang Ling pun mengatakan Ini bukan masalah besar Hanya saja Aku ingin bertukar pukulan Dengan saudara Lindong Yang baru-baru ini Telah menggeser posisiku Lilin segera melihat ke arah Lindong Sambil tersenyum Dia pun berkata Lindong ya Aku pernah mendengar Tentang dia Dan sepertinya Dia memang cukup terampil Aku juga penasaran Dengan kemampuan yang dia miliki Sementara Chen King Hanya bisa tersenyum Sambil berkata Bukanlah sesuatu yang ideal Bagi seseorang yang tidak berasal Dari Laut Iblis kekacauan Untuk bertindak arogan Di tempat ini Jelas kata-kata dari mereka bertiga Tidak menghormati Lindong Selain itu Mereka juga tidak takut dengan Lindong saat ini Bagaimanapun juga Mereka memiliki latar belakang Yang cukup kuat Di Laut Iblis kekacauan ini Selain itu Mereka juga memiliki bakat yang luar biasa Hampir tidak ada satupun gerasi muda Di Laut Iblis kekacauan Yang berani memprovokasi mereka Walaupun mereka pada saat ini Telah mendengar kabar berita tentang Lindong Tapi mereka Tidak memiliki ketakutan Dengan latar belakang Lindong Yang berasal dari Sekter Dao Bagaimanapun juga Ini adalah Laut Iblis kekacauan Dan Sekter Dao Berada di wilayah Suan Timur Tangan mereka Tidak akan bisa menjangkau Sampai tempat ini Sementara trio Kumengki Kini telah memandang ketiga individu Dengan aura menakutkan Dan dalam sekejap Ekspresi di Laut Wajah Kumengki Berubah menjadi cukup jelek Dia pun pada saat ini Hanya bisa mengepalkan timjunya Karena menurut Kumengki Menghadapi tiga orang Yang berasal dari sepuluh besar daftar pemula Adalah sesuatu yang cukup sulit Selain itu Mereka bertiga juga didukung oleh Faksi yang besar Bahkan itu Lebih kuat dari Klenku Huang Ling yang merasa Lebih percaya diri ketika Mendapatkan bantuan dari dua teman baiknya Tiba-tiba saja melihat Karah Lindong dengan tatapan mata yang dingin Lalu dia berkata Sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur secara ajak Di antara masalahku Dengan Nona Mengki Orang lain Mungkin akan takut padamu Tapi aku Tidak sama sekali Lindong Setelah berkata seperti ini Wang Ling pun segera melangkah maju Dan tangannya Kini meraih tangan dari Kumengki Sambil mengatakan Nona Mengki Silahkan ikut denganku Lindong yang merasa tidak terima Jika tangan dari Kumengki Langsung dipegang Begitu saja oleh Wang Ling Dia pada saat ini Memukulkan telapak tangan Pada meja yang ada di depannya Dalam sekejap saja Darrrr Meja yang ada di tempat ini Langsung hancur menjadi debu Ketika melihat tindakan dari Lindong Wang Ling pun sangat marah Lalu dia berteriak Lindong Beraninya kau Sementara tatapan mata Lindong Ini melihat tajam Karah Wang Ling Dengan mata yang gelap Dan memiliki aura pembunuh Yang benar-benar mengerikan Lindong pun Ini segera mengatakan Seorang bocah yang tidak tahu Bagaimana cara menghargai kebaikan Seseorang Setelah mengatakan hal ini Lindong pun melemparkan Gelas yang ada di hadapannya Dalam sekejap saja Hal itu menghantam wajah dari Wang Ling Dan meninggalkan banyak bekas luka darah Di wajah Wang Ling saat ini Kekuatan besar dari Lindong Bahkan telah membuat Wang Ling Terhuyung-huyung mundur Belasan langkah Dan banyak para ahli yang ada di tempat ini Mereka pun cukup terkejut Dengan tindakan dari Lindong Sementara di sisi lain Raut wajah dari Chen King Dan juga Lilin Kini juga terlihat cukup suram Mereka pun kemudian mengatakan Sepertinya insiden ini Tidak akan berakhir dengan damai Beberapa tatapan mata terlihat cukup kaget Satan juga ketakutan ketika melihat wajah dari Wang Ling Yang benar-benar berdarah Setelah dilempar cangkir oleh Lindong Dan pada saat ini Banyak mata dari orang-orang yang ada di tempat ini Segera melihat ke arah Lindong Mereka melihat bahwa Lindong masih tetap tenang Seolah-olah dia tidak melakukan apapun Orang-orang pun sadar Bahwa Lindong merupakan individu yang cukup menakutkan Karena telah berhasil membunuh lima orang Di tahap kematian mendalam Maka dari itu Jika Lindong sudah bertindak Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun Sementara ekspresi dari raut wajah Wang Ling Kini telah berubah menjadi sangat jelek Meskipun wajahnya berlumuran darah Tapi Wang Ling tidak terluka parah Hanya saja penampilannya menjadi cukup jelek Wang Ling pun Dia langsung berteriak Lindong Dasar jabingan Aku akan membunuhmu hari ini Setelah mengatakan hal ini Wang Ling pun segera mengeluarkan energi Juan yang agung dari dalam tubuhnya Yang pada saat ini di dalam energi Juan sendiri Ada energi kematian Yang membuat banyak orang ketakutan Fakta bahwa Wang Ling Bisa berada di dalam posisi 10 besar Dari daftar pengguna laut iblis kekacauan Itu adalah sebagai bukti Dari kemampuannya yang cukup kuat Sementara aura dari Wang Ling sendiri Kini telah benar-benar melampaui Seorang di tahap kematian mendalam awal biasa Dan sebelumnya Wang Ling juga telah membunuh Seorang ahli Di tahap awal kematian mendalam Selama ini Tidak ada seorang pun yang berani mempervokasi Wang Ling Tapi dia tidak pernah menyangka Bahwa Lin Dong Akan cukup berani Melancarkan serangan pada dirinya Bahkan ketika Wang Ling ini Sudah didukung oleh dua teman baiknya Setelah Wang Ling mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya Tiba-tiba saja dia saat ini bergerak dengan cepat Dan akan memberikan pukulan ke arah Lin Dong Dalam sekejap saja Aura pukulan seperti kepala harimau Dengan gigi-gigi yang tajam Kini telah benar-benar mengarah pada Lin Dong Wang Ling pun kemudian berteriak Kekuatan gigi harimau Beberapa penonton yang ada di tempat ini Bisa merasakan sebuah aura yang sangat mengerikan Ketika Wang Ling mengeluarkan tinjuannya itu Jelas pada saat ini semua orang sangat tahu Bahwa sebenarnya Wang Ling sangat marah Dan dia akan segera membunuh Lin Dong Ketika melihat serangannya dilancarkan oleh Wang Ling Trio Kumengki pun segera berteriak Lin Dong hati-hati Sementara tubuh dari Wang Ling sendiri Dalam waktu yang cukup singkat Telah muncul di hadapan Lin Dong Dan kemudian Dia pun melemparkan pukulan dengan kejam Menghadapi serangan dari Wang Ling ini Lin Dong segera mengeluarkan cahaya hijau dari dalam tubuhnya Dan suara rawungan naga juga sangat jelas terdengar Setelah itu Lin Dong juga melancarkan tinjuan ke arah depan Untuk menghadapi pukulan gigi-gigi harimau Dari Wang Ling Pada akhirnya Peng Aduan tinju itu Menimbulkan suara yang memekakkan telinga Di dalam ruangan ini Bahkan riak energi yang cukup kuat Juga langsung tersebar Dari benturan dua pukulan itu Para ahli yang ada di sekitarnya Mereka buru-buru mundur Karena takut terseret Kedalam masalah ini Dua kekuatan tinju yang ganas Kini telah saling beradu Dan menemui jalan buntu Ekspresi dari Wang Ling tiba-tiba saja berubah Karena dalam waktu sekejap saja Pukulan gigi harimau-nya Telah dikalahkan oleh Lin Dong Saat kekuatan tinjunya menyebar Kini sebuah tangan Menembus pertahanan dari Wang Ling Dengan cepat Hal itu mendarat di dada Wang Ling Dan akhirnya Tubuh dari Wang Ling kini telah benar-benar terkena tinjuan Lin Dong Dia pun terlepar ke belakang Dengan cara yang sangat menyedihkan Semua orang yang ada di tempat ini Mereka tercengang Karena melihat Wang Ling Bisa langsung dipukul mundur Hanya dengan satu pukulan Lin Dong Dan pada saat ini Semua orang benar-benar menyadari Kenapa Lin Dong bisa langsung menggeser posisi dari Wang Ling Yang berada di peringkat 9 sebelumnya Karena sebenarnya Lin Dong memang memiliki kemampuan Yang cukup menakutkan Bahkan insiden Yang berada di wilayah laut petir langit Bukan hanya kabar bohong Setelah mengalahkan Wang Ling hanya dengan satu pukulan Tatapan mata Lin Dong ini telah benar-benar terlihat sangat mengerikan Dia pun kemudian mengatakan Sudah aku katakan sebelumnya Jangan pernah memprovokasi diriku Setelah mengatakan hal ini Cahaya hijau kembali melonjak di dalam tubuh Lin Dong Dan hal ini Telah membangkitkan niat membunuh dari Lin Dong Di sisi lain ekspresi dari Chen King dan juga Li Lin Kini juga telah berubah menjadi sangat jelek Ketika mereka berdua melihat Wang Ling Telah dilemparkan mundur Dengan satu tinjuan oleh Lin Dong Chen King pun kemudian berteriak Lin Dong Kamu berani bertindak gegabah di tempat ini Setelah mengatakan hal ini Chen King dan juga Li Lin Mereka segera melangkah maju Dan berhadapan dengan Lin Dong Tatapan mata di kedua orang ini Benar-benar tidak ramah Duo Chen King Kemudian mengatakan Lin Dong Sebenarnya kamu sedang cari mati Setelah mengatakan hal ini Duo Chen King pun mengeluarkan energi jual yang sangat megah dari dalam tubuh mereka Dan pada saat ini Keduanya melemparkan serangan telapak tangan Yang langsung menuju ke arah Lin Dong Menghadapi serangan ini Cahaya hijau yang ada di dalam tubuh Lin Dong Sekali lagi telah melonjak Dan tiba-tiba saja Serangan telapak tangan dari Duo Chen King Kini telah benar-benar menembus tubuh Lin Dong Namun dalam sekejap saja Ekspresi diraut wajah dari Duo Chen King Berubah menjadi sangat jelek Karena sebenarnya Tubuh Lin Dong yang tertembus oleh pukulan mereka Hanyalah sebuah bayangan Hal ini Membuat Duo Chen King Lalu berkata Sungguh kecepatan yang sangat mengerikan Dan tiba-tiba saja Mereka segera berbalik Yang pada akhirnya Duo Chen King Melihat bahwa Lin Dong Sudah muncul di belakang mereka Seperti hantu Ekspresi dari banyak penonton Yang ada di tempat ini Berubah menjadi sangat serius Ketika mereka melihat kecepatan Yang telah ditampilkan oleh Lin Dong Dan ini Merupakan kecepatan Yang sangat menakutkan Faktanya Duo Chen King Tidak bisa mendeteksi pergerakan Dari Lin Dong Dan banyak orang Kemudian berkata Aku cukup khawatir Bahwa sebenarnya Kekuatan asli dari Lin Dong Tidak hanya berada di peringkat 9 Paling tidak Dia akan berada di peringkat ke-6 Atau bahkan Di peringkat ke-5 Dan aku merasa Bahkan individu yang berada di peringkat ke-6 Juga tidak akan memiliki kemampuan Untuk bisa melewati serangan Chen King Dengan mudah Di lantai atas dari aula ini Tiba-tiba saja seorang pria berpakaian biru Sedang mengawati pertarungan yang ada di bawahnya Pergelangan tangan dari pria ini Ada simbol percaya yang cukup aneh Dan jika melihatnya dari dekat Sebenarnya Itu adalah segel manifestasi Pemuda ini Yang melihat pertarungan antara Lin Dong Dan juga Duo Chen King Dia langsung berkomentar Benar-benar pertarungan yang menarik Seorang pria berpakaian abu-abu Yang berada di samping pria berpakaian biru Dia pun segera berkomentar Lin Dong ini cukup kuat Dan selain itu Dia juga mahir Dalam energi mental Mendengar ucapan dari pria berpakaian abu-abu Kini pria berpakaian biru itu pun mengatakan Bahkan jika trio Chen King bergabung Sekalipun Kemungkinan kecil Mereka bisa mengalahkan Lin Dong Di dalam pertarungan ini Mendengar kata-kata itu Pria berpakaian abu-abu pun mengangguk setuju Tatapan matanya Tiba-tiba saja beralih Dan melihat sosok Yang berada di sudut gedung ini Pria berpakaian abu-abu itu pun Lalu mengatakan Namun Orang itu kemungkinan besar juga akan campur tangan Karena dia Juga memiliki hubungan yang baik Dengan kelompok Wang Ling Dan dia Pasti juga tidak akan membiarkan Lin Dong Untuk membunuh rekannya Dan sepertinya Orang itu juga menginginkan posisimu Kemungkinan Dia akan segera menantangmu hari ini Mendengar ucapan dari pria berbaju abu-abu Kini pria berbaju biru itu pun Hanya dengan santai menganggukkan kepalanya Dan dia pun Kini mengatakan Orang itu kabarnya akan melakukan terobosan Ketahap kematian mendalam tingkat lanjutan Mendengar hal ini Pria berpakaian abu-abu segera mengangkat alisnya Dengan cukup terkejut Ketika kedua pria ini telah mengobrol Di sisi lain Lin Dong pada saat ini Telah membuat kondisi dari Wang Ling Menjadi sangat menyedihkan Lin Dong pun segera menjentikan jarinya Dan pusaran angin yang sangat tajam Kini segera mengarah Pada dahi Wang Ling Melihat serangan dari Lin Dong Wang Ling pun segera memukul tanah yang ada di hadapannya Dan dia Kini melesat mundur dengan sangat cepat Namun tiba-tiba saja Pupil mata dari Wang Ling Kini telah menyusut Karena dia melihat Bahwa sebenarnya Lin Dong Secara misterius Telah berada di belakangnya Tatapan mata Lin Dong ini terlihat acu tidak acu Dan tangannya Telah membentuk seperti pisau Sebuah cahaya hijau Kini juga telah dikeluarkan dari tangan Lin Dong Dan tanpa ampun Hal itu akan segera menusuk tubuh Wang Ling Dari arah belakang Bahkan serangan Lin Dong ini Diarahkan pada titik-titik vital Yang ada di punggung dari Wang Ling Namun tiba-tiba saja Langkah kaki dari Lin Dong pun terhenti Segera dia berbalik Dan melemparkan pukulannya Pada saat ini Tubuh dari Lin Dong dalam sekejap saja Menjadi bergetar Segera setelah itu Lin Dong secara perangat mengangkat kepala Dan dia melihat seorang pemuda Yang berada di sudut dari bangunan itu Pemuda itu Sedang memegang sebotol anggur Dan memiliki ekspresi acu tidak acu Ketika Lin Dong melihatnya Tatapan mata dari orang-orang yang ada di tempat ini Dalam sekejap saja juga langsung berbalik Melihat pada sosok pemuda Yang telah memegang botol anggur Ekspresi banyak orang Segera berubah menjadi sangat jelek Suasana di dalam gedung ini Yang tadinya bising Tiba-tiba saja berubah menjadi sangat sunyi Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Sebenarnya siapakah sosok pemuda Yang membuat Lin Dong Tidak jadi melemparkan serangan Ke arah tubuh dari Wang Lin Yang bahkan Banyak orang di tempat ini Merasa cukup ketakutan Dengan sosok pemuda ini Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Kita lanjut bahas spoiler Rudong Kian Kunzisa 13 episode 32 Oke langgo sob Banyak meng-meng-meng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Pria berpakaian coklat Pada saat ini telah duduk di pocok ruangan Dengan ekspresi acuh tidak acuh Dan tangannya Memegang sebotol anggur Dia pada saat ini melihat karah Lin Dong Dengan tatapan mata yang cukup taljam Meskipun pria ini tidak mengucapkan sepatah kata apapun Tapi aura yang dia pancarkan Membuat jantung seseorang yang melihatnya Akan berdebar-debar Sementara banyak orang yang ada di dalam gedung ini Juga menoleh Untuk melihat sang pria Ekspresi beberapa tatapan mata Kini telah berubah Menjadi cukup serius Hal ini Sebagai pertanda bahwa pria berpakaian coklat ini Bukanlah orang biasa Di sisi lain Wang Li yang tampak menyedihkan Juga menatap ke arah pria berpakaian coklat Sebuah kegembiraan Kini terpancar jelas dari tatapan matanya Lalu dia berteriak Kakak King Teng Mendengar drama ini Hati Lin Dong pun sedikit bergetar Baru kemudian Dia pun menyadari Latar belakang dari King Teng ini Dia merupakan Seseorang yang berada di peringkat keempat Dari daftar pemula Yaitu Iblis ilusi King Teng Pada saat ini beberapa seruan rendah Mulai menyebar di dalam gedung ini Jelas King Teng itu Adalah seseorang yang cukup terkenal Faktanya Bahkan disini Tempat yang dipenuhi oleh banyak orang yang kuat Namanya Masih membuat banyak orang Ternyata cukup terkejut King Teng menatap Lin Dong secara acu-tidak acu Dan dia pun Kini berkata dengan ada suara yang cukup samar Saudara Kamu harus tahu batasmu Bahkan jika kamu ingin memberi pelajaran pada orang lain Sementara Lin Dong Dia tanpa rasa takut sedikit pun Juga menjawab perkataan King Teng Dengan nada acu-tidak acu Aku tidak suka mencari masalah Tapi jika masalah datang padaku Aku tidak keberatan Untuk melenyapkan masalah ini King Teng pun segera menoleh pada Wang Ling Yang kondisinya sekarang Sudah tampak menyedihkan Dan penuh dengan darah King Teng pun Kemudian mengatakan Kamu sedikit sombong Tetapi sekali lagi Kamu memang memiliki kemampuan Untuk melakukannya Pada awalnya Aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini Tapi bagaimanapun juga Aku masih memiliki hubungan dengan Wang Ling Mengapa kamu tidak minta maaf saja padanya Dan kita bisa berpura-pura untuk tidak terjadi apa-apa Bagaimana? Apakah kau setuju? Lin Dong pun menggelengkan kepalanya Dia menjawab dengan lembut Aku rasa aku tidak akan melakukan hal itu Mendengar jawaban dari Lin Dong King Teng tidak terkejut sedikit pun Dia segera berdiri Kemudian mengatakan Jika begitu Mari kita mengandalkan kemampuan kita sendiri Ketika banyak orang di tempat ini melihat King Teng telah berdiri dari tempat duduknya Mereka semua pun mengangkat alis Karena sepertinya King Teng ini Beruncana untuk campur tangan Dan membantu Wang Ling Membalas dendam pada Lin Dong Pada saat ini King Teng telah benar-benar berjalan menuju ke arah Lin Dong Sementara aura yang menakjubkan Juga telah tersabu dari dalam tubuhnya Espresi dari Lin Dong masih tetap tenang Ketika dia melihat King Teng ini Cahaya hijau Kini juga telah melonjak Dari dalam tatapan mata Lin Dong Dia bisa merasakan Bahwa King Teng ini Orang yang cukup kuat Dan tiba-tiba saja TUMM Langkah kaki dari King Teng Kini telah berhenti Sekitar 10 kaki dari Lin Dong Dalam sekejap saja Tempat itu pun Dipenuhi dengan udara yang mengeras Ketika kaki King Teng Mengejak lantai tempat ini King Teng pun tertawa ke arah Lin Dong Lalu dia mengatakan Lin Dong Aku telah melihat sepertinya Kamu cukup cepat Dan secara kebetulan Ini juga sesuatu Yang menjadi spesialisasi diriku Aku ingin tahu Siapa yang lebih cepat Di antara kita berdua Tatapan mata dari Lin Dong pun mengeras Ketika mendengar ucapan dari King Teng Dan tubuh Lin Dong Tiba-tiba salja bergetar Sebuah telapak tangan yang tajam Pada saat ini telah benar-benar muncul Dari arah belakang Lin Dong Setelah itu memberikan serangan yang kejam Untuk menyerang bungkung Lin Dong Dengan kecepatan kilat Namun pada akhirnya Serangan telapak tangan ini meleset Dan tubuh Lin Dong Telah menghilang dari tempatnya berdiri Tiba-tiba saja Lin Dong kali ini telah berada Di belakang orang Yang memberikan dia serangan dengan telapak tangan Setelah itu Kaki dari Lin Dong mengayun dengan kejam Untuk memberikan tendangan yang keras Pada akhirnya Peng Sebuah lengan pun Ini segera memblokir tendangan dari Lin Dong Dan fluktuasi energi yang mengerikan Pada saat ini telah tersebar Dari tempat pertarungan Lin Dong Dan juga King Teng Banyak ahli di dalam gedung ini Yang melihat Lin Dong bertukar pukulan dengan King Teng Mereka pun tanpa sadar mengatakan Kecepatan mereka berdua Benar-benar menakjubkan Dan mereka berdua Bisa bertukar pukulan Seperti sesosok hantu Tatapan mata banyak orang Ini telah benar-benar menjadi serius Untuk melihat pertarungan antara Lin Dong dan juga King Teng Meskipun begitu Banyak orang masih tidak bisa melihat Pergerakan dari Lin Dong Maupun King Teng sendiri Tidak lama kemudian tatapan mata dari King Teng Memiliki ekspresi yang cukup aneh ketika melihat Lin Dong Dan dia pun kali ini mengatakan Lin Dong Sebenarnya kamu benar-benar bisa mengikuti kecepatanku Hal ini sungguh menakjubkan Karena kecepatan King Teng sendiri Sudah dianggap cukup luar biasa Di antara 10 besar daftar pemula Namun Lin Dong Pada saat ini Masih bisa mengimbangi kecepatan dari King Teng Hal ini Membuat King Teng tidak habis pikir King Teng pun segera tertawa Dan sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan matanya Lalu mengatakan Aku menjadi semakin penasaran denganmu saat ini Setelah mengatakan hal ini King Teng segera mengambil langkah untuk maju Energi Yuan yang berkasa Telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya Jelas King Teng Bermaksud untuk menggunakan kemampuan yang sebenarnya Melihat hal ini Tangan dari Lin Dong pun mengencang dengan keras Dan ekspresi tajam Mulai muncul dalam tatapan mata Lin Dong Namun tiba-tiba saja Ketika pertarungan ini Akan dimulai kembali Ada suara seorang wanita yang berteriak Kalian berdua Tempat ini digunakan oleh Aulah Dewa Apiku Untuk menyambut berbagai individu Dari seluruh dunia Hal ini sangat tidak pantas Jika kalian berdua Bertarung di tempat ini Banyak pasang mata orang-orang yang ada di dalam gedung ini Segera menoleh pada siapa yang telah berbicara Dan mereka semua Ini telah melihat sekelompok pasukan besar Yang menggunakan baju besi berwarna merah Telah muncul dari arah pintu masuk utama gedung ini Dan pasukan ini Dipimpin oleh seorang gadis cantik Yang berdiri Di barisan paling depan Gadis ini Juga menggunakan baju berwarna merah Meskipun begitu Lekup tubuhnya yang seksi Tetap kelihatan Dan hal ini Membuat banyak orang yang ada di tempat ini Merasa terpesona Selain itu Rambut merah dari gadis ini Juga telah menambah kecantikannya Sementara aura yang terpancar di dalam tubuhnya Benar-benar sesuatu Yang cukup mengejutkan Banyak orang yang melihat gadis ini Mereka Pasti akan berdebar-debar Pria berpakaian biru yang ada di lantai atas Dia segera tersenyum Ketika melihat kemunculan dari gadis ini Dan pria berpakaian biru itu pun Kemudian melatakan Ternyata Orang yang penting telah muncul di tempat ini Pria berpakaian biru ini Merasa cukup tertarik Dengan sang gadis berbaju merah Sementara pria berbaju abu-abu yang ada di samping pria berbaju biru Dirinya pada saat ini segera mengatakan Nenek kecil ini Bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng Dalam sekejap saja Suasana di dalam gedung ini Menjadi cukup hening Dan banyak orang berbisik Mereka semua membicarakan Tentang kecantikan dari gadis berbaju merah Hehehe Dia pasti peri api tangsilian Dari aula dewa api Dia memang benar-benar cantik Yang luar biasa Dikabarkan Dia merupakan murid pertama Dari tetua mon luo Dan siapa yang tahu Dia bahkan mungkin akan menjadi penerus Dari aula dewa api ini di masa depan Ya itu benar Siapapun pasti akan terpesona Dengan kecantikan gadis ini Dan orang yang bisa mendapatkannya Pasti akan langsung mencapai puncak Hanya dalam satu langkah Tapi bagaimana caranya Seorang pria biasa Untuk menjenakkan wanita Seperti itu Di sisi lain Lindong pada saat ini juga cukup terkejut Ketika melihat wanita cantik dan juga seksi Yang menjadi bahan perbincangan orang-orang di tempat ini Karena sebenarnya Dia adalah tangsilian Yang berada di peringkat kedua Dari daftar pemula Laut Iblis Kekacauan Lindong pun Kali ini juga cukup terpesona Dengan kecantikan tangsilian Tidak lama kemudian King Tank pun segera tertawa Ekspresi raut wajahnya berubah Ketika dia melihat tangsilian Dan King Tank Kini mengatakan Haha Tidak aku sangka bahwa Nonatang akan muncul di tempat ini Tangsilian pun melirik pada King Tank Dia tertawa kecil lalu mengatakan King Tank Ini bukan tempat dimana Kamu bisa bertindak seenaknya Apakah kalian berdua Sudah selesai melakukan pertarungan Mendapat perkataan seperti itu dari tangsilian King Tank hanya bisa tertawa canggung Lalu dia mengatakan Karena nonatang silian telah berbicara Maka aku akan menganggap masalah hari ini Telah berakhir Setelah mengatakan hal ini pada tangsilian King Tank segera melihat karah Lindong Lalu dia mengatakan Saudara Lindong Kita kemungkinan akan memiliki kesempatan Untuk bertemu di dalam kompetisi Pada saat itu Aku akan merasakan kekuatan penuh Dari dirimu Lindong pun tersenyum Dia menjawab perkataan dari King Tank Baiklah Aku selalu bersiap Untuk menerima tantanganmu Setelah mendengar ucapan dari Lindong King Tank hanya bisa tersenyum tipis Dia pun segera melambahkan tangannya ke arah Wang Ling Dan pada saat ini Raut wajah Wang Ling sendiri Merasa tidak puas Namun dia Hanya bisa menganggungkan kepalanya Karena melihat kemunculan dari tangsilian Yang membuat Wang Ling Tidak akan pernah berani Untuk membuat masalah lagi Tidak lama kemudian Trio Kumengki Segera mendengati Lindong Lalu bertanya Lindong Apakah kau baik-baik saja? Lindong pun tersenyum Sambil melambahkan tangan ke arah Kumengki Dan pada saat ini Ketika Lindong baru saja akan berkata pada Kumengki Tiba-tiba saja tangsilian Berjalan mendekat ke arah Lindong Hal ini tidak diragukan lagi Menjadi fokus perhatian Dari banyaknya orang di dalam gedung ini Semua orang pun mengangkat alis mereka Dan terlihat penasaran Kenapa tangsilian berjalan Untuk mendekat ke arah Lindong Tidak lama kemudian Tangsilian benar-benar berhenti di hadapan Lindong Tatapan matanya melihat tajam pada Lindong Dan hal ini Membuat Lindong merasa cukup canggung Sebelum pada akhirnya Lindong bertanya Nonatang ada apa? Tangsilian pun segera mengangkat alisnya Dia pun lalu bertanya pada Lindong Apakah benar namamu adalah Lindong? Ditanya seperti itu oleh Tangsilian Lindong hanya bisa menyimpitkan matanya Dan dia bisa mendeteksi nada yang tidak ramah Dari Tangsilian ini Lindong tidak tahu Kenapa sepertinya Tangsilian membenci dirinya Dan Lindong ini segera bertanya Namaku memang Lindong Tapi aku tidak tahu Apakah diriku ini adalah Lindong yang kau bicarakan? Tatapan mata dari Tangsilian Mengamati Lindong untuk sejenak Sebelum akhirnya Dia berbicara dengan nada yang cemburu Guruku pernah mengatakan bahwa Kamu adalah orang yang cukup kuat Namun aku tidak melihatnya Mendengar ucapan dari Tangsilian Lindong hanya bisa terdiam Karena sepertinya Tangsilian ini tidak senang Dengan evaluasi yang telah diberikan Moluo padanya Tangsilian pun segera meregangkan pinggangnya Dia pun kemudian tersenyum ke arah Lindong Sebelum pada akhirnya berbalik Untuk pergi dari tempat ini Dan hal itu Dilakukan Tangsilian sambil mengatakan Lindong ikutlah denganku Karena guru ingin bertemu denganmu Setelah mengatakan hal ini Tangsilian benar-benar melangkah Untuk meninggalkan ruangan ini Mendengar kata-kata dari Tangsilian Membuat Lindong cukup terkejut Dia tidak menyangka Bahwa Moluo benar-benar mendapatkan informasi Yang cukup baik Baru beberapa saat tiba di tempat ini Namun kehadirannya Sudah bisa terdeteksi oleh Moluo Banyak orang yang ada di dalam gedung ini Ekspresi di raut wajah mereka juga cukup terkejut Segera setelah itu Tatapan mata mereka semua melihat Karena Lindong Jelas orang-orang yang ada di dalam gedung ini Tidak berharap Bahwa sebenarnya Lindong memiliki hubungan dengan Moluo Sambil tersenyum Lindong pun segera menoleh Pada trio Kumengki Yang saat ini raut wajah mereka Juga cukup terkejut Lindong pun segera mengatakan Ayo kita harus segera pergi dari tempat ini Karena Lindong telah membuat keributan besar di tempat ini Maka dia mengajak trio Kumengki Untuk ikut bersamanya Karena Lindong khawatir Jika meninggalkan mereka di tempat ini Pasti mereka bertiga Akan langsung digoda Oleh orang-orang seperti Wang Ling Setelah mengatakan hal itu Lindong pun segera mengikuti Tang Silian Dan kemudian disusul oleh trio Kumengki Beserta dengan Mulingsan Dalam sekejap saja Suasana di dalam gedung ini menjadi cukup bising Banyak orang yang membuat kesimpulan Sebenarnya ada hubungan apa Antara Lindong dengan Moluo Bahkan pria berbaju biru yang ada di lantai atas Dia juga mengamati pemandangan ini Dengan cukup terkejut Lalu mengatakan Aku benar-benar tidak menduga Bahwa tetua Moluo Sebenarnya ingin bertemu langsung dengan Lindong Sementara pria berbaju abu-abu Dia juga langsung mengatakan Sepertinya Lindong ini Bukanlah individu biasa Pria berbaju biru itu pun tiba-tiba saja berdiri Dari tempat duduknya Dia tertawa Lalu mengatakan Pertunjukannya sudah selesai Kalau begitu Kita juga harus pergi Sepertinya Persaingan kali ini Akan cukup menarik Daya pikir dari batu simbol petir Adalah sesuatu yang luar biasa Setelah mengatakan hal ini Tubuh dari pria berbaju biru Dan juga abu-abu Benar-benar meninggalkan tempat ini Setelah pertunjukan di dalam gedung berakhir Suasana di dalam gedung ini Kembali ramai seperti sebelumnya Namun ada satu sosok manusia Yang menggunakan jubah berwarna hitam Dia tetap makan dan minum dengan santai Di pojok dari ruangan ini Sepertinya Dia tidak tertarik Dengan keributan yang terjadi sebelumnya Namun tiba-tiba saja Pria berjubah hitam ini pun Segera tersenyum sambil mengatakan Lindong Ternyata dia Memang ada di tempat ini Setelah mengatakan hal ini Sebuah cahaya hitam Melintas di dalam tatapan mata pria berjubah hitam Dia pun segera meletakkan cangkir anggur di tangannya Dan langsung berbalik ke arah jendela Yang kemudian Dia terbang keluar dengan sangat cepat Pada akhirnya Pria berjubah hitam ini pun Segera menghilang Di dalam kegelapan malam Cerita kemudian berpindah pada Lindong Yang kali ini telah bertemu dengan Moluo Di dalam aula yang sangat besar dan megah Selama dua bulan ini Tetua Moluo tidak mengalami perubahan sedikit pun Bahkan aura perkasa di dalam tubuhnya Masih tampak padat Seperti sebelumnya Pada saat Lindong ikuti tangsilian Berjalan masuk ke dalam aula besar Tatapan mata tetua Moluo Pada saat ini sedikit terganggu Ketika dia Melihat kemunculan dari Lindong Untuk sesaat Tetua Moluo pun Menjadi cukup linglung Karena dia bisa merasakan dua energi yang sangat besar Dan juga familiar Berada di dalam tubuh Lindong Karena sebenarnya Itu adalah batu simbol yang melahap Dan juga batu simbol petir Patua Moluo pun Segera menarik nafas dalam-dalam Sebelum akhirnya dia mengatakan Bocah kecil ini Benar-benar berhasil Menyempurnakan batu simbol petir Mendengar ucapan dari tetua Moluo Lindong pun sambil tersenyum Dan menangkupkan kedua tangannya Dia menjawabnya Ini semua juga berkat kemuraan hati Dari tetua Moluo Meskipun pada saat itu Moluo telah menghalangi jalan dari Lindong Dan menantangnya Menggunakan tiga serangan Lindong sangat menyadari Bahwa di dalam hati Moluo Dia benar-benar tidak ingin Jika Lindong mendapatkan batu simbol petir Karena tetua Moluo sangat khawatir Kemungkinan Lindong tidak akan pernah bisa menyempurnakannya Dan malah akan membuat kematian Pada diri Lindong Tetua Moluo pun segera tersenyum ke arah Lindong Dia kemudian mengatakan Pada saat itu kamu benar-benar bisa Menerima tiga serangan dariku Jika aku tidak menyerah dengan keinginanmu Dan mengingkari janjiku Pasti aku tidak akan memiliki tempat untuk wajahku sendiri Dan pada saat itu Kemungkinan King Si dan juga yang lainnya Akan segera menertawakanku Setelah matakan hal ini Tatapan mata dari patua Moluo terlihat cukup buas Dengan penampilan Lindong hari itu Sementara Tang Silian yang berdiri di samping Lindong Dia pun segera melihat Lindong Dengan tatapan mata penuh kecurigaan Karena Tang Silian benar-benar tidak percaya Bahwa Lindong bisa menerima tiga serangan Dari tetua Moluo Jelas pada saat ini Tang Silian benar-benar tahu Tentang karakter dari gurunya Dan dia juga tahu Mengapa gurunya pada saat itu Menuju ke wilayah laut petir langit Maka dari itu Pasti Moluo tidak akan pernah berhenti Di dalam keinginannya Namun Lindong ini Benar-benar bisa mengubah situasi Bahkan dia Berhasil menerima tiga serangan Dari tetua Moluo Jika berita ini sampai menyebar Kemungkinan nama dari Lindong Akan langsung melompat Pada tiga besar Di daftar pemula laut iblis kekacauan Lindong pada saat ini secara alami Bisa merasakan kecurigaan Di dalam tatapan mata Tang Silian Namun Lindong Masih terdiam dan tidak mengatakan apapun Pada saat ini Lindong melihat karakter tua Moluo Lalu mengatakan Apakah Raja Naga Kingshi Sudah sampai di tempat ini Karena Lindong Selalu memberikan rasa hormat yang tinggi Serta rasa terima kasih yang luar biasa Di dalam hatinya Pada Raja Naga Kingshi Bagaimanapun juga Raja Naga itu telah memberikan Lindong Transformasi tubuh Naga Hijau Surgawi Selain itu Di masa lalu dengan bantuan Raja Naga Kingshi Yang telah probek ruang dimensi Pada akhirnya Lindong dan dua saudaranya Bisa meninggalkan kota iblis yang unik Dan ini adalah sesuatu yang akan selalu diingat oleh Lindong Tetua Moluo sambil menganggukkan kepalanya Dia pun mengatakan Kingshi belum tiba di tempat ini Dan karena pentingnya acara ini Maka kita akan melakukan yang terbaik Untuk bisa mendapatkan bantuan sebanyak mungkin Setelah itu Tetua Moluo pun kembali bertanya Lindong apakah kamu datang ke tempat ini Untuk mengambil esensi petir Lindong pun merasa canggung Namun dia segera menganggukkan kepalanya Dan menjawab Dengan nada yang mengecek dirinya sendiri Tetua Moluo jangan khawatir Aku akan mengikuti aturan yang telah kamu buat Dan paling tidak Aku akan menunggu sampai kompetisi petir ini berakhir Sebelum diriku mengambil kembali esensi petir Mendengar ucapan dari Lindong tetua Moluo segera tertawa Lalu dia mengatakan Jika kamu benar-benar ingin mengikuti aturan yang aku buat Maka kamu harus bisa menjadi juara di dalam kompetisi ini Untuk bisa mengambil esensi petir Mendengar hal itu Lindong pun cukup terkejut Sementara tetua Moluo Dia lanjut mengatakan Lindong Seharusnya kamu sangat menyadari Rencana yang aku buat kali ini Sebelum memikat Yimo yang benar-benar kuat itu Aku tidak ingin orang lain tahu Bahwa batu simbol petir yang aku gunakan untuk kompetisi Itu adalah palsu Lindong pun kini segera bertanya Apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh tetua Moluo Pak Tua Moluo pun Dia kembali berkata Menurut informasi yang telah aku peroleh Yimo-Yimo ini tidak akan pernah menunjukkan diri dengan mudah Oleh karena itu Kemungkinan besar mereka Akan bersembunyi di dalam tubuh manusia Sebelum menggunakan metode biasa Untuk bisa memasuki kompetisi Setelah itu Mereka akan mengalahkan semua orang Dan mendapatkan batu simbol petir Mendengar ucapan dari tetua Moluo Ratapan mata Lindong Kini berubah menjadi sangat tajam Lalu dia teringat Dengan Trio Huoyuan Sepertinya Benih iblis yang tersembunyi Di dalam tubuh Trio Huoyuan Merupakan peninggalan Yimo Yang bisa memberikan mereka kekuatan luar biasa Jika bukan karena Lindong memiliki dua kekuatan Dari batu simbol leluhur yang agung Kemungkinan besar Lindong pasti akan terbunuh Ketika melakukan pertarungan Dengan Trio Huoyuan Batu Amoluo Bon Dia pada saat ini kembali berkata Dengan nada suara yang cukup dalam Ada terlalu banyak ahli Yang berpartisipasi dalam kompetisi ini Dan kita Tidak bisa melakukan penyaringan Yang benar-benar ketat Oleh karena itu Jika kita membiarkan orang-orang Dengan Yimo yang bersembunyi di dalamnya Untuk menjadi juara Maka keaslian dari batu simbol petir Akan segera terungkap Dengan begitu Rencana kita Juga akan gagal Dan hasilnya Tujuan kita untuk memancing Para Yimo kelas berat Juga pasti akan gagal Oleh karena itu Aku harus membiarkan manusia normal Untuk bisa menjadi juara Dan kemudian Menggunakan hal ini Untuk memaksa para Yimo-Yimo yang cukup kuat Bersembunyi Dari kegelapan Kemudian menunjukkan diri mereka Supaya mencoba merebut batu simbol petir Dari tangan pemenang Mendengarkan rencana dari tetua Moluo Lindong pun segera mengerutkan keningnya Sebelum akhirnya dia menganggukan kepala Dan Lindong Pada saat ini segera melihat pada tangsilian Sambil mengatakan Masalah untuk menjadi seorang juara Seharusnya nona tangsilian Cukup mampu untuk melakukan hal itu Mendengar ucapan dari Lindong Tetua Moluo pun pernah menggelengkan kepalanya Lalu dia mengatakan Memang Silian memang memiliki kualifikasi Untuk meraih posisi juara Namun hal itu Sebenarnya tidak ada jaminan Mendengar ucapan dari gurunya Tangsilian hanya bisa terdiam Dia pada saat ini ingin mengatakan sesuatu Namun pada akhirnya Tangsilian tetap memilih untuk diam saja Lindong pun kemudian mengatakan Kenapa tidak ada jaminan Untuk nona tangsilian Apakah tetua Moluo tahu Hal lain yang tidak kita ketahui Lindong bertanya seperti itu Karena dia tahu Bahwa kekuatan dari tangsilian Memang cukup besar Sebagai orang yang berada di peringkat kedua Dari daftar pemula Hal itu sudah cukup untuk membuktikan Kekuatan dari tangsilian Dan faktanya Bahkan Lindong mengakui Dia kemungkinan akan kesulitan Mengalahkan tangsilian Jika bertarung dengannya Namun pada saat ini Lindong benar-benar tidak paham Kenapa tetua Moluo masih mengatakan Bahwa kekuatan dari tangsilian Belum cukup Untuk menjadikannya dia seorang juara Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan Dari kata-kata tetua Moluo ini Pada saat ini Tatapan mata dari tetua Moluo Berubah menjadi cukup suram Setelah merenung sebentar Pada akhirnya dia kembali mengatakan Aku telah menduga Ada sesuatu yang salah Tentang individu di peringkat atas Dari daftar pemula ini Dan dia Adalah manusia tanpa wajah Susiu Mendengar nama ini Tatapan mata Lindong langsung berkontraksi Segera setelah itu Dia pun mulai merenung sebentar Dan Lindong Merasa bahwa kompetisi ini Sedikit melebih harapannya Tangsilian yang sudah tidak tahan lagi Untuk tetap diam Dia pada akhirnya berkata Pada gurunya Karena Tangsilian Tidak ingin direndahkan oleh gurunya Di hadapan Lindong saat ini Guru Jika Susiu itu adalah orang Yang sangat bermasalah Maka aku khawatir bahkan Lindong Juga tidak akan bisa Mendapatkan banyak keuntungan Lindong yang tahu Karakter Silian Merupakan gadis sombong Arogan Dan juga cukup memiliki Harga diri tinggi Hal itu Membuat Lindong tidak bisa Menahan senyumnya Lalu dia tertawa Sambil mengatakan Haha Tetua Monwo Apa yang dikatakan oleh Nonatang Silian itu Mungkin ada benarnya juga Jika dia saja Tidak bisa melawan Susiu Maka kemungkinan diriku Juga tidak bisa Melakukan hal itu Karena pada saat ini Kekuatanku hanya Berada di tahap kehidupan Mendalam tingkat sempurna Bagaimana diriku Bisa dibandingkan Dengan orang-orang Seperti Susiu Dan juga Nonatang Silian Mendapat perkataan Seperti itu dari Lindong Tatapan mata dari Tetua Monwo Kini segera berubah Menjadi tajam Lalu dia mengatakan Lindong Di hadapanku Kamu tidak perlu Menyembunyikan diri Terlalu dalam Apakah kamu Benar-benar berpikir Bahwa kamu Bisa menyembunyikan Kekuatan sejatimu Dari hadapanku Setelah mengatakan hal ini Tatapan mata dari Tetua Monwo Melihat pada Tang Silian Dengan nada suara Yang cukup serius Tetua Monwo Belum mengatakan Silian Ini adalah rencanaku Yang paling penting Dan kamu Jangan bertindak Kekanak-kanakan Seperti itu Karena aku Tidak menerima Perilakumu Yang seperti Anak-anak Mendapat perkataan Seperti ini dari gurunya Tang Silian pun sedikit Dirugikan Lalu dia merengek Dan tatapan mata Tang Silian Pada saat ini Benar-benar tidak puas Dengan ucapan Gurunya Lindong yang pada saat ini Bisa melihat Terubahan ekspresi Dari Tang Silian Dia pun merasa Tidak berdaya Sebelum pada akhirnya Lindong ragu-ragu Sejenak Lalu dia mengatakan Jika di dalam kompetisi Nanti aku bertemu Dengan Susiu Maka aku akan Mencoba yang terbaik Untuk bisa Menghentikannya Mendengar kata-kata Dari Lindong Patua Monwo Pada akhirnya Tersenyum Sambil menganggukan Kepalanya Dia pun ragu-ragu Sejenak Sebelum pada akhirnya Mengatakan Selain itu Dari informasi Yang telah aku peroleh Ada hal lain Selain Susiu Dan ini Juga merupakan Sesuatu Yang harus kita Perhatikan Secara khusus Kita harus Memperhatikan Orang yang akan Segera muncul ini Mendengar ucapan dari Tetua Monwo Lindong dan juga Tang Silian Terlihat cukup terkejut Lalu mereka bertanya Siapa orang ini Tetua Monwo pun Langsung matakan Dia adalah Seseorang yang datang Dari Gerbang Yuan Wilayah Suan Timur Dan dia Namanya Hua Chen Mendengar hal itu Tatapan mata Dari Lindong Berubah menjadi Sangat tajam Dalam sekejap saja Ekspresi Raut wajah Lindong berubah Menjadi cukup suram Lalu dia mengatakan Seseorang dari Gerbang Yuan Ketika Lindong Mendengar nama Gerbang Yuan Tanpa sadar Niat membunuh yang besar Telah muncul Di dalam hatinya Dan pada saat ini Patua Monwo pun Menganggukkan Kepalanya Dia juga mengerti Tentang permusuhan Antara Lindong Dan juga Gerbang Yuan Maka dari itu Patua Monwo Tidak terlalu terkejut Ketika melihat Kemarahan Dalam raut Wajah Lindong Lindong pun Secara ragu-ragu Dia segera mengatakan Memang ada beberapa Masalah dengan Gerbang Yuan Ini Ketiga orang dari Gerbang Yuan Yang berada di Wilayah Laut Pentir Langit Mereka juga memiliki Benih iblis Yang tersembunyi Di dalam tubuh mereka Mendengar ucapan dari Lindong Tetua Monwo Tetua Monwo pun sedikit Menyipitkan matanya Dan tidak terlalu terkejut Hal ini Membuat Tetua Monwo Mengatakan Benih iblis ya Sepertinya Perasaan yang Aku rasakan Saat itu Memang Tidak salah Karena pada saat itu Trio Huoyuan Memang berperilaku Baik Di hadapan Tetua Monwo Karena mereka Berusaha Menyembunyikan Fluktuasi Dari benih iblis Di dalam tubuh Mereka Dan karena Kedatangan dari Tetua Monwo Pada saat itu Adalah untuk Fokus pada Batu simbol Petir Maka dia Tidak memiliki Waktu Untuk Berurusan Dengan Trio Huoyuan Namun pada saat itu Tetua Monwo Memang menyadari Ada sesuatu Yang salah Dari Trio Huoyuan Ini Tidak lama Kemudian Patua Monwo Pun kembali Mengatakan Sekte Gerbang Yuan Ini Memang Cukup Aneh Namun Informasi Yang didapatkan Oleh Tetua Monwo Bukan Sesuatu Yang bisa Dibandingkan Dengan Lindong Karena Gerbang Yuan Berada Di Milayah Suang Timur Dan Tetua Molwo Hanya Sedikit Tahu Informasi Tentang Sekte Ini Hal Itu Membuat Tetua Monwo Kembali Mengatakan Namun Sayangnya Gerbang Yuan Ini Tidak Terletak Di Laut Iblis Kekalcoan Tangan Dari Aula Dewa Apiku Akan Cukup Mengalami Kesulitan Jika Turut Campur Tangan Dan Meluas Ke Wilayah Suang Timur Karena Beberapa Sekte Super Yang Ada Disana Tidak Bisa Dianggap Enteng Mendengar Ucapan Dari Tetua Tidak Seluas Laut Iblis Kekalcoan Tapi Delapan Sekte Super Yang Telah Menjadi Penguasa Disana Sangat Tidak Menyukai Orang Asing Untuk Ikut Campur Di Dalam Urusan Nilayah Suang Timur Dalam Sekejap Saja Ekspresi Serius Muncul Dalam Tatapan Mata Moluo Segera Setelah Itu Dia Mengatakan Namun Jika Gerbang Yuan Ini Benar Benar Terkait Dengan Yimo Kemungkinan Besar Kita Pasti Akan Bersinggungan Dengan Mereka Di Masa Depan Karena Pada Saat Ini Tetua Moluo Memiliki Kebencian Yang Besar Terhadap Para Yimo Jika Gerbang Yuan Benar Benar Bersekongkol Dengan Makhluk Ini Maka Tetua Moluo Tidak Akan Segan Untuk Melakukan Perang Dengan Mereka Tidak Lama Kemudian Lindau Segera Pertanya Tetua Moluo Ada Apa Dengan Hua Chen Ini Sambil Melihat Pada Lindau Dan Juga Tang Silian Tetua Moluo Pun Berkata Dengan Ekspresi Yang Cukup Serius Aku Hanya Memiliki Sedikit Informasi Tentang Hua Chen Namun Jika Gerbang Yuan Benar Benar Mengirim Seseorang Untuk Memperjuangkan Batu Simbol Petir Kemungkinan Hua Chen Ini Adalah Orang Yang Cukup Kuat Kalian Berdua Petisi Ini Mendengar Ucapan Dari Tetua Moluo Lindau Hanya Bisa Menganggukkan Kepalanya Segera Setelah Itu Lindau Merasa Bahwa Urusan Ini Akan Menjadi Cukup Rumit Karena Menurut Lindau Xu Xiu Maupun Hua Chen Keduanya Pastilah Individu Yang Cukup Luar Biasa Munculnya Salah Satu Dari Mereka Saja Sudah Menjadi Masalah Apalagi Mereka Berdua Sekarang Telah Muncul Secara Bersamaan Dan Terlebih Lagi Selain Dua Orang Ini Lima Besar Orang Yang Tersisa Di Dalam Daftar Peringkat Pemula Juga Tidak Lemah Lindau Pun Dia Merasa Bahwa Kompetisi Ini Akan Benar Rumit Tidak Lama Kemudian Tetua Moluo Kembali Berkata Pada Lindau Kompetisi Ini Akan Dimulai Dalam Lima Hari Lagi Lindau Kamu Hersetak Berada Di Dalam Kota Api Selama Periode Waktu Ini Jika Kamu Punya Masalah Segera Cari Tang Silian Karena Dia Merupakan Kepala Yang Mengelola Unit Penegakan Kota Ini Dan Kamu Juga Harus Menghindari Untuk Membuat Banyak Masalah Jika Tidak Maka Kamu Pasti Akan Tidak Suka Jika Sampai Tang Silian Menangkap Dirimu Mendengar Ucapan Dari Tetua Maluo Membuat Lindong Cukup Terkejut Dia Pun Segera Melirik Karah Tang Silian Dengan Ekspresi Yang Cukup Malu Karena Lidong Tidak Pernah Bisa Membayangkan Bahwa Gadis Cantik Ini Merupakan Pimpinan Yang Mengelola Kekuatan Penegakan Hukum Dari Aula Dewa Api Mata Cantik Dari Tang Silian Segera Melihat Karah Lindong Dia Pun Kemudian Ngatakan Lindong Aku Tidak Pernah Menyalah Gunakan Hukum Untuk Alasan Pribadiku Sendiri Terlepas Dari Siapa Mereka Jika Sampai Mereka Berbuat Onar Di Kawasan Dari Aula Dewa Api Ini Maka Aku Akan Menegakkan Hukum Pada Mereka Semua Dan Mereka Harus Mengikuti Aturan Yang Ada Di Tempat Ini Mendengar Ucapan Dari Tang Silian Lindong Pun Sedikit Tersedak Karena Dia Tidak Menyangka Bahwa Tang Silian Tidak Akan Memihak Siapapun Dan Yang Bisa Dilakukan Lindong Hanyalah Menggeleng-gelengkan Kepalanya Melihat Perubahan Ekspresi Di Wajah Lindong Tang Silian Pun Segera Tersenyum Cantik Ke Arahnya Dan Tiba-tiba Saja Tangan Dari Tang Silian Kini Menepuk Bahu Lindong Sambil Tersenyum Dia Pun Mengatakan Lindong Jika Kamu Tetap Patuh Dan Berada Di Sisiku Maka Aku Akan Menjamin Tidak Ada Satupun Orang Yang Akan Menyinggung Mu Di Dalam Kota Api Ini Setelah Berkata Seperti Ini Pada Lindong Tang Silian Berbalik Untuk Meninggalkan Tempat Ini Sementara Lindong Sedikit Kaget Ketika Melihat Perlakuan Dari Tang Silian Di Dalam Hati Lindong Merasa Bahwa Tang Silian Ini Adalah Gadis Yang Benar Benar Tangguh Dan Dia Juga Orang Yang Tegas Pada Saat Melihat Ekspresi Terkejut Di Raut Wajah Lindong Patu Melu Tanpa Sada Tertawa Terbah Bahak Lalu Dia Mulai Menggoda Lindong Lindong Bagaimana Menurutmu Murid Pertamaku Ini Dia Cukup Tangguh Dan Juga Cukup Cantik Bukan Karena Kalian Berdua Memiliki Usia Yang Sama Kenapa Kalian Tidak Berpacaran Saja Meskipun Kamu Memiliki Cita-cita Yang Tidak Terbatas Tapi Tang Silian Ini Juga Bukan Wanita Biasa Dan Sepertinya Dia Akan Sangat Cocok Jika Menjadi Pasangan Mender Ucapan Dari Tetua Malu Raut Segera Berubah Dan Dia Pun Buru-buru Meninggalkan Tempat Ini Tanpa Berkata Apapun Pada Tetua Malu Lindong Pun Segera Melarikan Diri Dengan Cara Yang Cukup Konyol Melihat Tingkah Lagu Dari Lindong Tetua Malu Hanya Bisa Tertawa Dengan Keras Setelah Lindong Benar-benar Meninggalkan Tempat Ini Tawa Dari Tetua Malu Segera Berhenti Tidak Lawa Kemudian Tetua Malu Pun Mengatakan Benar Tua Pertama Bagaimana Menurutmu Setelah Tetua Malu Mengatakan Hal Ini Ruang Yang Ada Di Dalam Aula Besar Secara Perlahan Terdistorsi Dan Seorang Lelaki Tua Dengan Jubah Berwarna Merah Kini Telah Muncul Entah Dari Mana Setelah Itu Lelaki Tua Ini Pun Mengatakan Susiu Itu Sangat Kuat Sementara Hua Chen Belum Menunjukkan Dirinya Sampai Saat Ini Maka Kita Tidak Akan Pertahu Sebesar Apa Kekuatannya Jika Gerbang Yuan Benar-benar Bersekongkol Dengan Yimou Maka Aku Sangat Khawatir Jika Hua Chen Ini Juga Cukup Kuat Sepertinya Kekuatan Dari Tang Silian Tidak Akan Cukup Untuk Menghentikan Kedua Orang Ini Ada Pun Lindong Meskipun Dia Bisa Menerima Tiga Serangan Darimu Tapi Sebenarnya Itu Hanya Bisa Dianggap Satu Serangan Dia Telah Menggunakan Semua Kartu Traf Selama Serangan Itu Dan Kemudian Menggunakan Trik Murahan Untuk Menghadapi Dua Serangan Yang Lainnya Namun Trik Seperti Ini Pasti Tidak Pernah Muncul Selama Kompetisi Mendengar Ucapan Dari Tetua Berjubah Merah Pada Saat Ini Mol Segera Dunia Petir Lindong Telah Mengandalkan Kekuatan Dari Dunia Petir Itu Sendiri Untuk Menerima Serangan Kedua Sementara Serangan Ketiga Hal Itu Ditangkis Dengan Tablet Api Sugawi Kuno Yang Cukup Konyol Sebuah Objek Yang Secara Kebetulan Kebal Terhadap Kekuatan Batu Simbol Api Oleh Karena Itu Serangan Ketiga Dari Mol Yang Dianggap Terkuat Malah Tidak Berbahaya Sedikitpun Bagi Lindong Dan Kedua Metode Ini Tidak Akan Pernah Berguna Selama Kompetisi Petir Tetua Perjubah Merah Kembali Menatakan Oleh Karena Itu Akan Sangat Sulit Untuk Mengandalkan Lindong Dan Juga Tang Silian Demi Menghentikan Cusiyu Dan Juga Huan Mendengar Hal Ini Tetua Mol Lalu Bertanya Solusi Apa Yang Dimiliki Penat Tua Pertama Tetua Berjubah Merah Itu Kemudian Mengatakan Kita Bisa Mengambil Tindakan Pencegahan Yang Lain Raja Kecil Sose Orang Itu Juga Cukup Kuat Jika Kita Bisa Mendapatkan Bantuannya Maka Ini Akan Menjadi Kekuatan Tambahan Bagi Kita Tetua Mol Wapun Berpikir Sejenak Sebelum Pada Dia Mengatakan Bocah Kecil Dari Gunung Seribu Manifestasi Bocah Itu Memang Memiliki Kemampuan Namun Aku Hanya Bisa Membuat Tang Silian Untuk Berbicara Dengannya Tentang Masalah Ini Dan Selama Ini Aku Tahu Jika Raja Kecil Sose Dia Sangat Menyukai Tang Silian Hal Ini Pasti Akan Membuat Tang Silian Akan Segera Menggerutu Jika Aku Menyuruhnya Berhubungan Dengan Raja Kecil Sose Meskipun Begitu Mari Kita Lakukan Dengan Cara Ini Setelah Mengatakan Hal Ini Tetua Moluo Segera Melampikan Tangannya Dan Dia Sudah Mengambil Keputusan Untuk Mengajak Sose Di Dalam Rencananya Kali Ini Tatapan Mata Dari Tetua Moluo Benar Benar Terlihat Sangat Tajam Lalu Dia Mengatakan Kali Ini Aku Akan Mengurus Makhluk Makhluk Yimo Itu Dengan Cara Yang Benar Dengan Menggunakan Kesempatan Ini Di Dunia Ini Untuk Bisa Memperhatikan Hal Berbahaya Yang Tersembunyi Di Dalam Kegelapan Cerita Kemudian Berpindah Ketempat Lindong Yang Pada Saat Ini Dia Melihat Tang Silian Sedang Duduk Di Tangga Batu Ketika Lindong Berjalan Keluar Dari Dalam Aula Besar Ada Sosok Sosok Yang Bersenjata Lengkap Pada Saat Ini Berjaga Di Sekitar Aula Ini Langkah Tang Silian Tidak Lama Kemudian Tang Silian Segera Melirik Ke Arah Lindong Dia Melambikan Tangannya Sambil Mengatakan Lindong Kemarilah Dan Duduk Di Sampingku Mendengar Kata Kata Dari Tang Silian Lindong Hanya Termenung Sejenak Ketika Melihat Tajam Ke Arah Tang Silian Lindong Benar Benar Bisa Merasakan Aura Heroik Dan Juga Kegagahan Yang Luar Biasa Dari Seorang Tang Silian Namun Pada Saat Ini Sikap Itu Telah Berubah Menjadi Cukup Lembut Ketika Berbicara Pada Lindong Hal Itu Membuat Jantung Dari Lindong Merasa Cukup Berdebar Lindong Pun Segera Berjalan Karah Tang Silian Kemudian Duduk Di Sampingnya Dan Pada Saat Ini Sambil Membelai Rambutnya Tang Silian Berkata Rencana Dari Guru Ini Sangat Berbahaya Dan Yimo Yimo Itu Mereka Sangat Kuat Mendengar Ucapan Dari Tang Silian Lindong Hanya Bisa Menganggukkan Kepalanya Karena Lindong Merasa Bahwa Sepertinya Tang Silian Ini Juga Cukup Tahu Tentang Makhluk Makhluk Bernama Yimo Kemungkinan Dia Telah Diberitahu Oleh Tetua Mol Dari Suara Tang Silian Lindong Bisa Mendeteksi Sebuah Jejak Kekhawatiran Karena Pada Saat Ini Tidak Ada Yang Tahu Apakah Rencana Dari Tetua Moluo Itu Akan Berhasil Atau Tidak Dan Kemungkinan Rencana Dari Tetua Moluo Akan Bisa Menghancurkan Aula Dewa Api Karena Kekuatan Dari Yimo Ini Di Masa Lalu Sudah Bisa Menghancurkan Tempat Tinggal Gua Petir Hanya Aula Dewa Api Saja Jelas Tidak Mampu Untuk Menghadapi Kekuatan Mereka Ketika Memikirkan Hal Ini Lintong Kemudian Ngatakan Yimo Yimo Itu Pasti Akan Bergerak Namun Dalam Waktu Dekat Ini Mereka Kemungkinan Tidak Akan Keluar Dari Sarang Karena Jika Mereka Melakukan Hal Itu Maka Identitas Dari Yimo Yimo Ini Akan Segera Terungkap Ke Dunia Dan Pada Saat Itu Para Ahli Top Dari Dunia Ini Kemungkinan Akan Bergabung Kembali Dan Melakukan Kerjasama Mendengar Ucapan Dari Lindong Tang Silian Pun Segera Mengatakan Makhluk 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 Yimo Itu Mereka Adalah Makhluk Yang Tercelah Dan Yang Terbaik Adalah Memusnahkan Mereka Semua Mendengar Ucapan Ini Lindong Sedikit Terkejut Karena Dia Bisa Merasakan Kedua Kebencian Yang Luar Biasa Dari Kata Kata Tang Silian Melihat Keberkejutan Di Raut Wajah Lindong Tang Silian Pun Segera Tersenyum Lalu Dia Mengatakan Pada Saat Itu Klanku Pernah Menyegel Yimo Dengan Kekuatan Nenek Moyangku Dan Kami Selalu Menjaga Segel Ini Secara Diam Diam Namun Suatu Hari Ada Seorang Misterius Datang Kemudian Membantai Klanku Dan Hal Itu Dilakukan Ketika Aku Masih Sangat Muda Tidak Ada Orang Lain Selain Diriku Yang Tersisa Saat Ini Pada Akhirnya Yimo Yang Tersegel Itu Berhasil Diselamatkan Dan Guru Kumolu Dia Juga Menyelamatkanku Dari Tumpukan Mayat Mendengar Cerita Dari Tang Silian Lindong Bisa Menghilang Nafas Dalam Dalam Lalu Dia Mengatakan No Natang Aku Benar Benar Minta Maaf Karena Lido Tidak Menyangka Bahwa Tang Silian Memiliki Kisah Sedih Di Masa Lalunya Mendengar Usapan Dari Lido Tang Silian Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Dan Dengan Nada Yang Tidak Peduli Dia Berkata Terpas Dari Apa Yang Akan Terjadi Pada Saat Ini Aku Akan Melindungi Aula Dewa Api Dan Aku Akan Menggunakan Segala Cara Untuk Memusnahkan Para Jimo Ini Jika Mereka Berani Menghancurkan Aula Dewa Api Tatapan Mata Lido Terlihat Tajam Ketika Melihat Tang Silian Tekadnya Untuk Melindungi Aula Dewa Api Ini Membuat Ekspresi Diraut Wajah Lido Berubah Menjadi Cukup Linglung Karena Ketika Dia Berada Di Dalam Sekter Dao Di Tempat Itu Juga Ada Seorang Wanita Muda Yang Menganggap Sekter Ini Adalah Sesuatu Yang Penting Dan Harus Dia Lindungi Dengan Hidup Pada Saat Itu Gadis Yang Sama Juga Telah Memilih Menempatkan Diri Di Dalam Bahaya Demi Menyelamatkan Lindong Yang Diserang Oleh Tiga Pimpinan Gerbang Yuan Mengingat Kejadian Ini Sebuah Emosi Telah Muncul Di Dalam Tatapan Mata Lindong Lindong Pada Akhirnya Menghirup Nafas Dalam Dan Kemudian Dia Berkata Pada Tang Silian Nona Tang Silian Kamu Tidak Perlu Khawatir Hal Hal Buruk Seperti Ini Cepat Atau Lambat Pasti Akan Segera Dimusnahkan Dari Dunia Ini Mendengar Ucapan Dari Lindong Tang Silian Hanya Bisa Mengangguk Kepalanya Dia Pun Kini Tertawa Pelan Dan Sekali Lagi Tang Silian Menepuk Bahu Dari Lindong Segera Lindong Jika Kamu Memiliki Masalah Di Dalam Kota Api Maka Kamu Hanya Perlu Menyebut Namaku Selain Itu Mari Kita Bekerja Sama Dan Berserang Senang Di Dalam Kompetisi Ini Mendengar Ucapan Dari Tang Silian Lindong Pun Hanya Bisa Tersenyum Sambil Mengangguk Kepalanya Selama Lima Hari Berikutnya Jumlah Orang Yang Berada Di Dalam Kota Api Kini Telah Benar Menjadi Sangat Ramai Berbagai Ahli Telah Datang Dari Seluruh Laut Iblis Kekacauan Dan Hal Itu Menyebabkan Kota Api Ini Menjadi Cukup Hidup Bagaimanapun Juga Orang Orang Yang Telah Datang Dari Laut Iblis Kacauan Mereka Adalah Para Individu Liar Dan Juga Bangga Dengan Kekuatan Mereka Masing Masing Meskipun Pada Awalnya Suasana Di Tempat Ini Terasa Cukup Tenang Tapi Seiring Berjalannya Waktu Berbagai Perselisian Kini Telah Mulai Sering Terjadi Dan Hal Itu Menyebabkan Kota Api Ini Menjadi Cukup Kacau Namun Kacauan Ini Juga Tidak Berlangsung Lama Karena Tang Silian Dia Segera Memeritakan Sekelompok Besar Unit Menegak Hukum Dengan Aura Yang Cukup Kuat Untuk Membereskan Kacauan Setiap Kali Mereka Muncul Dalam Sekejap Saja Orang Orang Yang Berbuat Keributan Mereka Langsung Menjadi Tertib Peri Api Tang Silian Dari Aula Dewa Api Cukup Terkenal Di Wilayah Laut Iblis Kekacauan Tentu Saja Berikat Kedua Dalam Daftar Pemula Ini Juga Membuat Banyak Orang Mengira Bahwa Dia Hanyalah Seorang Gadis Biasa Namun Setelah Mengetahui Identitas Asli Dari Tang Silian Banyak Orang Pada Saat Ini Menaruh Rasa Hormat Pada Tang Silian Karena Sebenarnya Tang Silian Ini Memang Memiliki Beberapa Kemampuan Dalam Tapi Benar-benar Dipaksa Oleh Tang Silian Dan Juga Unit Menegak Hukumnya Dalam Hal Ini Nama Peri Api Tang Silian Menjadi Melambung Dan Dia Pun Pada Saat Ini Telah Menjadi Pusat Perhatian Di Seluruh Kota Ini Bahkan Banyak Para Ahli Yang Pada Saat Ini Benar-benar Penasaran Dengan Sosok Tang Silian Mereka Pun Kemudian Mengikuti Tang Silian Setiap Kali Dia Memimpin Unit Menegak Hukum Ketika Melakukan Operasi Dan Adegan Ini Menjadi Salah Satu Yang Cukup Menarik Di Dalam Kota Api Pada Saat Yang Sama Tang Silian Juga Menjadi Topik Pembicaraan Dari Para Individu Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Ketika Mereka Menunggu Kompetisi Dimulai Selama Dalam Periode Waktu Ini Lindong Cukup Bebas Dan Karena Dirinya Berada Di bawah Perlindungan Dari Tang Silian Maka Kelompok Huangling Tidak Berani Mencari Masalah Dengan Lindong Bahkan Ketika Mereka Bertemu Huangling Hanya Diam Saja Dan Tidak Berani Memprovokasi Lindong Jelas Pada Saat Ini Lindong Sangat Menyadari Bahwa Kelompok Dari Huang Lin Benar Benar Takut Dengan Tang Silian Dalam Kondisi Seperti Ini Benar Benar Merasa Bahwa Dirinya Sedang Berlindung Di bawah Kaki Seorang Wanita Meskipun Lindong Merasa Hal ini Tidak Menyenangkan Tapi Lindong Tidak Melakukan Apapun Saat Ini Insiden Di Kota Api Telah Benar Membuat Tang Silian Menjadi Orang Paling Sibuk Di Tempat Ini Dan Lindong Juga Tidak Ingin Menambah Beban Dari Tang Silian Lindong Pada Saat Ini Mengamati Situasi Kota Dari Balik Jendela Tempat Dia Menginap Dan Lindong Melihat Bahwa Kota Besar Kali Ini Telah Menjadi Sangat Hidup Namun Tiba Tiba Saja Suara Tertawa Seorang Pria Kini Terdengar Dari Arah Belakang Lindong Saudara Lindong Sepertinya Kamu Hari Ini Terlihat Cukup Senang Lindong Pun Segera Menoleh Pada Siapa Yang Telah Berbicara Yang Ternyata Itu Seorang Pria Berpakaian Biru Dan Lindong Pun Cukup Terkejut Ketika Merasakan Kekuatan Dari Pria Ini Pria Berpakaian Biru Itu Pada Akhirnya Mendekati Lindong Sambil Tersenyum Dia Pun Mengatakan Saudara Lindong Aku Adalah Sose Mendengar Nama Ini Lindong Pun Cukup Terkejut Sebelum Pada Akhirnya Dia Tersenyum Sambil Mengatakan Oh Ternyata Kamu Adalah Raja Kecil Sose Aku Telah Mendengar Namamu Yang Cukup Terkenal Di Dalam Peringkat Daftar Pemula Karena Raja Kecil Sose Ini Bisa Dianggap Sebagai Individu Yang Luar Biasa Di Antara Generasi Muda Laut Iblis Kekacauan Dia Pada Saat Ini Berada Di Peringkat Ketiga Dalam Daftar Pemula Dan Itu Juga Menjadi Bukti Bahwa Dia Memiliki Kualifikasi Dan Kekuatan Yang Cukup Mengerikan Oleh Karena Itu Lindong Pun Diam Terkejut Bahwa Sebenarnya Orang Seperti Sose Akan Mengambil Inisiatif Untuk Menemui Lindong Mendengar Ucapan Neri Lindong Sose Hanya Bisa Melambaikan Tangannya Dia Pun Duduk Di Depan Lindong Sebelum Akhirnya Mengatakan Saudara Lindong Itu Hanyalah Sebuah Gelar Yang Tidak Penting Tetua Moluo Datang Mencari Ku Kemarin Dan Dia Ingin Aku Untuk Mencoba Menghentikan Sose Untuk Menjadi Juara Namun Dia Tidak Menjelaskan Alasan Apa Dan Aku Juga Tidak Bertanya Tentang Hal Itu Mendengar Ucapan Dari Zose Lindong Pun Cukup Terkejut Namun Dia Pada Saat Ini Segera Menganggukkan Kepalanya Karena Sepertinya Tetua Moluo Tidak Ingin Terlalu Banyak Orang Yang Mengetahui Keberadaan Yimou Saat Ini Jika Tidak Maka Berita Tentang Keberadaan Yimou Pasti Akan Bisa Menyebar Dengan Cepat Zose Pun Kemudian Tertawa Lalu Dia Mengatakan Pada Lindong Aku Percaya Bahwa Saudara Lindong Sepertinya Telah Mengetahui Sesuatu Lindong Pun Hanya Bisa Tersenyum Namun Ketika Dia Lalu Mengatakan Saudara Lindong Aku Tidak Memintamu Untuk Memberitahuku Alasannya Namun Tang Silian Juga Telah Berbicara Kepadaku Tentang Masalah Ini Sehubungan Dengan Permintaannya Aku Tidak Bisa Menolak Tang Silian Mendengar Ucapan Dari Zose Lindong Hanya Bisa Menyipitkan Matanya Dia Samar Samar Bisa Menguraikan Alasan Kenapa Zose Datang Untuk Mencari Lindong Hal Karena Baik Lindong Walaupun Tang Silian Sendiri Dalam Beberapa Hari Ini Mereka Cukup Dekat Dan Kemungkinan Kedekatan Inilah Yang Membuat Zose Menjadi Cemburu Ketika Memikirkan Hal Ini Lindong Tanpa Sadar Tertawa Karena Dia Tidak Menyangka Bahwa Sebenarnya Zose Benar-benar Menyukai Tang Silian Lindong Pun Segera Tersenyum Kara Zose Sambil Mengatakan Nona Tang Silian Dan Juga Diriku Hanya Berteman Mendengar Ucapan Dari Lindong Zose Pun Terlihat Cukup Malu Dan Dia Pada Saat Ini Dengan Cepat Menganggukan Kepalanya Namun Ketika Zose Akan Kembali Berbicara Dengan Lindong Tiba-tiba Saja Suara Angin Yang Kencang Mulai Muncul Dari Langit Dan Sosok Gadis Berpakaian Merah Ini Telah Muncul Dalam Sekejap Belakangnya Tang Silian Yang Melayang Di Udara Dia Menatap Tajam Karena Sose Lalu Mengatakan Hei Kenapa Kamu Datang Mencari Lindong Apakah Kamu Sedang Mencari Masalah Dengannya Mendengar Teriakan Dari Tang Silian Sose Pun Menggelengkan Kepalanya Lalu Dia Meletakkan Tangan Di Atas Bau Lindong Sambil Tersenyum Sose Pun Mengatakan Bagaimana Mungkin Aku Mencari Masalah Dengan Saudara Lindong Karena Kita Berdua Adalah Teman Yang Cocok Dan Aku Tidak Akan Pernah Membuat Masalah Dengannya Lindong Pun Hanya Bisa Terdiam Dan Kemudian Lindong Melihat Pada Tang Silian Sambil Mengodanya Kenapa Apakah Kamu Sudah Memadamkan Api Hari Ini Karena Selama Satu Hari Ini Lindong Benar Benar Telah Mengamati Pemandangan Nerikota Api Ini Dan Terbang Kesana Kemari Hanya Untuk Meredam Keributan Dan Kadang Kadang Lindong Bahkan Bertanya Tanya Kemungkinan Para Pembuat Onar Itu Memang Sengaja Mencari Masalah Dan Mereka Melakukan Hal Itu Hanya Untuk Melihat Kecantikan Dari Tang Silian Tidak Selama Kemudian Tang Silian Bergegas Masuk Dalam Gedung Tempat Lindong Dan Juga Zose Berada Dia Pun Segera Meraih Botol Anggur Yang Ada Di Tangan Lindong Dan Tang Silian Pun Meminum Dengan Cara Yang Cukup Jantan Setelah Itu Dia Berkata Ini Benar Benar Sangat Melelahkan Orang Orang Itu Sepertinya Memang Sengaja Berbuat Keonaran Dan Mereka Menolak Untuk Berhenti Mendengar Ucapan Dari Tang Silian Lindong Hanya Bisa Tersenyum Dan Pada Saat Ini Lindong Segera Melirik Pada Sose Dimana Pemuda Itu Terus Menerus Menata Botol Anggur Yang Ada Di Tangan Tang Silian Mata Dari Sose Sendiri Terlihat Cukup Tidak Bersahabat Sambil Memegang Botol Anggur Yang Ada Di Tang Sose Tiba Tiba Saja Tang Silian Mengatakan Aku Masih Belum Memiliki Informasi Tentang Sose Dan Juga Hua Chen Mendengar Hal Ini Lindong Langsung Menimpali Kau Tidak Perut Cemas Kompetisi Akan Dimulai Esok Hari Dan Mereka Pasti Juga Akan Segera Muncul Tang Silian Pun Ragu Sejenak Sebelum Pada Dia Mengatakan Selama Kompetisi Ini Biarkan Aku Yang Berurusan Dengan Sose Sose Dia Akan Menangani Hua Chen Adapun Lindong Kamu Cukup Diam Saja Untuk Mengamati Situasi Ini Dan Kita Akan Bertindak Sesuai Dengan Rencana Mendengar Ucapan dari Tang Silian Sose Hanya Bisa Tersenyum Sambil Menganggulkan Kepalanya Dia Pun Kali Dengatakan Baiklah Pada Saat Ini Aku Berpikir Untuk Menyaksikan Betapa Kuatnya Teman Ini Yang Berasal Dari Wilayah Suan Dan Dia Sadar Bahwa Tang Silian Dan Juga Sose Berada Di Urutan Kedua Dan Juga Ketiga Dalam Daftar Pemula Kekuatan Seperti Ini Bahkan Beberapa Tetua Dari Vaksi Masing-masing Kemungkinan Akan Kalah Jika Bertarung Dengan Mereka Dan Alasan Kenapa Tang Silian Meminta Lindong Untuk Mengamati Situasi Dan Tidak Perlu Terjun Di Dalam Pertarungan Karena Sebenarnya Tang Silian Khawatir Bahwa Lindong Tidak Cukup Kuat Menghadapi Kekuatan Sushiu Maupun Hua Chen Tidak Lama Kemudian Lindong Pun Segera Berdiri Lalu Dia Mengatakan Kalau Begitu Ayo Kita Lakukan Seperti Rencananya Setelah Lindong Mengatakan Hal Ini Tiba-tiba Saja Matanya Terlihat Sangat Fokus Karena Lindong Bisa Merasakan Bahwa Dua Batu Simbol Luhur Yang Akum Di Dalam Tubuhnya Kini Telah Mengeluarkan Reaksi Yang Cukup Aneh Mengetahui Hal Ini Tatapan Mata Lidong Melihat Karah Tertentu Sebelum Padahannya Lindong Bergerak Dengan Cepat Menuju Karah Itu Melihat Tindakan Dari Lindong Membuat Tang Silian Dan Juga Zosie Cukup Terkejut Mereka Pun Kemudian Juga Dengan Cepat Mengikuti Lindong Di Belakangnya Sementara Unit Penegak Dalam Sekejap Saja Tubuh Dari Lindong Telah Muncul Di Puncak Gunung Terpencil Di Arah Barat Laut Kota Ini Matanya Pada Saat Ini Melihat Kesekeliling Dengan Cukup Dingin Tidak Lala Kemudian Tang Silian Dan Juga Zosie Yang Cepat Muncul Di Belakang Lindong Mereka Pun Lalu Bertanya Lindong Sebenarnya Ada Apa Lindong Pun Kini Menjawabnya Dengan Ada Suara Aju Tidak Aju Kedua Orang Itu Telah Muncul Dan Mereka Kini Telah Bersama Sama Sepertinya Memang Ada Yang Salah Dengan Zosie Itu Jika Tidak Maka Dia Tidak Pernah Muncul Bersama Dengan Wacen Mendengar Ucapan Dari Lindong Tang Silian Segera Mengangkat Alisnya Dia Pun Lalu Berteriak Semuanya Cari Di Gunung Ini Ratusan Orang Dari Unit Penegak Hukum Mereka Buru-buru Menyebar Untuk Menyapu Gunung Yang Sunyi Demi Mencari Keberadaan Huacen Dan Juga Susiu Sepuluh Menit Kemudian Pencarian Ini Tidak Membuahkan Hasil Apapun Tang Silian Hanya Bisa Mengatupkan Giginya Lalu Mengatakan Sungguh Individu Yang Sangat Licin Sementara Lindong Dia Pun Tersenyum Sambil Berkata Tidak Perlu Cemas Mereka Akan Segera Muncul Besok Terlepas Dari Seberapa Licin Mereka Ayo Mending Kita Pergi Saja Dari Tempat Ini Setelah Lindong Mengatakan Hali Dia Pun Segera Berbalik Untuk Kembali Kedalam Penginapan Sementara Tang Silian Bertukar Pandang Pada Sose Segera Setelah Itu Tang Silian Juga Mengikuti Lindong Dan Dia Memeritakan Unit Penegak Hukum Juga Untuk Pergi Dari Tempat Ini Sekitar Setengah Jam Kemudian Sebuah Energi Hitam Kini Telah Benar-benar Merembes Dari Dalam Tanah Dan Hal Itu Cukup Jauh Dari Gunung Yang Sunyi Ini Dalam Sekejap Saja Dua Sosok Pun Muncul Dengan Cara Yang Aneh Sosok Ini Pun Melihat Karah Kepergian Lindong Lalu Ngatakan Haha Indra Yang Begitu Tajam Dia Bahkan Bisa Mendeteksi Kita Seperti Ini Sementara Sosiu Dia Segera Menimpali Lindong Ini Cukup Aneh Hua Chen Pun Dia Langsung Ngatakan Benar Tidak Mungkin Lindong Bisa Membunuh Trio Huoyuan Tanpa Memiliki Beberapa Kemampuan Khususus Sosiu Mari Kita Bekerja Sama Untuk Bisa Mendapatkan Batu Simbol Petir Selain Itu Kita Berdua Juga Harus Membunuh Lindong Sosiu Pun Menganggungkan Kepala Yang Sambil Mengatakan Baiklah Setelah Itu Hua Chen Pun Berkata Kalau Begitu Ayo Kita Pergi Dari Tempat Ini Karena Besok Pesta Yang Sebenarnya Akan Segera Dimulai Dan Aku Benar Benar Tidak Sabar Untuk Mendapatkan Batu Simbol Petir Setelah Berkata Seperti Ini Susiu Dan Juga Hua Chen Mereka Kembali Berubah Menjadi Kabut Hitam Keduanya Kini Kembali Menghilang Dengan Cara Yang Cukup Aneh Dan Sekali Lagi Gunung Di Tempat Ini Berubah Menjadi Cukup Sunyi Dan Senyap Lalu Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Sebenarnya Hua Chen Dan Juga Susiu Ini Mereka Memiliki Hubungan Apa Kenapa Mereka Berdua Bisa Saling Mengenal Dan Sama Sama Memiliki Energi Yimou Di Dalam Tubuh Mereka Jika Kalian Penasari Tunggu Jawabannya Di Next Video Kobral Sama